Wiro Sableng 091, Tua Gila dari Andalas Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Nagageni 212 Karya, Bastian Tito Eposod, Tua Gila dari Andalas Sama dengan 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 1. Seorang bertubuh tinggi besar berkelebat dalam gelapnya malam menuju lereng timur gunung Singgalang Di bahu kiri diami manggul sesosok tubuh kurus bersimbah darah mulai dari kepala sampai ke badan Di sebelah belakang dua orang berlari cepat mengikuti si tinggi besar Di satu pedataran sempit di timur gunung, orang di sebelah depan hentikan larinya Lalu seperti melemparkan batangan kayu tidak berguna orang ini bantingkan sosok tubuh yang dipanggulnya ke tanah Dari mulutnya kemudian keluar seruan Sabai Kami datang belum habis gemas seruan orang bertubuh tinggi ini tiba-tiba dari arah depan Di mana terdapat sebuah goa batu melesat satu bayangan hitam putih Yang hitam adalah pakaiannya yang berbentuk jubah dalam, seorang yang putih adalah rambutnya yang sepanjang pinggang Berdiri di hadapan tiga orang yang dar datang di tempat itu, ternyata adalah seorang nenek bermuka putih Walau wajahnya sudah keriput namun masih kentara tanda-tanda bahwa di masa mudanya perempuan tua ini adalah seorang gadis cantik jelita Karenanya tidak salah orang menyebutnya sabayanan rancak yang berarti sabay yang cantik Si nenek pandangi tiga orang lelaki di hadapannya seolah hendak menelan mereka Tanpa memandang pada sosok tubuh yang melingkar di tanah tak jauh dari tempatnya berdiri si nenek bertanya Kalian berhasil apakah kami masih perlu menerangkan sabay tanya letaki tinggi besar berusia lebih dari setengah abad Kau lihat sendiri apa yang barusan aku lemparkan ke tanah hem Begitu si nenek elus-elus rambutnya yang putih panjang Dia melirik pada sosok tubuh kurus berpakaian putih bersimbah darah yang tergeletak enam langkah di samping kirinya Lalu dia menyeringai Kau tidak mempercayai kami lelaki di sebelah kanan si tinggi besar ikut bicara Orang ini bertubuh cebol memiliki cambang bau begitu tebat hingga dari wajahnya yang terlihat hanya ujung hidung Sepasang matu dan sedikit bagian keningnya Dari bawah nyir darahnya saja aku tahu kalau mayat yang menggeletak di depan situ memang bukan orangnya sabay Lelaki ketiga yang paling muda di antara tiga orang yang barusan datang itu maju dua tangkah ke arah mayat Malam begini gelap, muka mayat tertutup darah Agaknya sulit bagimu untuk mengenalinya Si nenek tertawa Dia pandangi lagi tiga orang di depannya seperti tadi seolah mau menelan mereka butap bulat Katian bertiga hendak mendusaiku atau bagaimana si nenek bertanya Suaranya perlahan saja tapi mengandung ancaman Sabay Kau tahu kami siapa Setelah menerima hadiah darimu masakan kami berani menipu Kau kira siapa yang kami bunuh Kau sangka mayat siapa yang kami bawa ke hadapanmu berkata si tinggi besar Bagus kalau kalian memang tidak punya maksud begitu si nenek lalu berpaling pada telatki bertubuh cebol Alam bah begah Coba kau bersihkan muka mayat dari nodadah yang menutupinya si cebol memandang pada kawannya si tinggi besar Setelah orang ini mengangguk si cebol mendekati mayat yang tergeletak di tanah Dengan telapak kaki kirinya dibersihkannya muka mayat yang penuh luka dari selubung darah Sudah aku lakukan sabay Nah apa sekarang kau mengenali dan memastikan bahwa dia memang orang yang kau suruh bunuh ujar si cebola lembah begah Nenek berambut putih panjang itu pandangi wajah mayat Metu cekung dan lebar memang sama dengan matanya Hidung seperti burung kakak tua juga sama dengan si keparat itu Muka tak berdaging seperti tengkorak juga sama MMMM bagaimana sabay bertanya lelaki tinggi besar Sudah jelas bagimu sekarang bahwa itu adalah mayat tua gila Tidak sia-sia kami melakukan permintaanmu sampai-sampai dua sahabat kami menemui ajal dalam melaksanakannya si nenek rambut putih menyeringai Tampang boleh sama tapi belum tentu dia orangnya sabayanan rancak patahkan sebatang ranting kering lalu dekati mayat yang terkapar di tanah itu Dengan ujung ranting ditorehnya punggung pakaian mayat sebelah kiri Lalu dia memperhatikan dengan matel tak berkesit Sesaat kemudian terdengar suaranya keras dan marah Kalian benar-benar telah menipuku Bangsat ini bukan orang yang kumaksud Tua gila punya tanda sebuah tahilalat di punggung kirinya Orang ini tidak punya tanda itu Tiga orang di depan sabayanan rancak jadi terkesiap Si tinggi besar masih berusaha membela diri Setelah puluhan tahun berlalu bisa saja tahilalat itu lenyak dengan sendirinya Traak sabayanan rancak hantamkan ranting kayu di tangan kanannya ke mulut orang yang bicara hingga ranting patah Darah mengucur dari luka besar di bibir si tinggi besar Marang tongga, aku tak suka pada orang yang banyak mulut pandai berdalih macamu Aku sudah katakan orang ini bukan tua gila Kau masih mau berbanyak mulut marang tongga si tinggi besar dan dua kawannya yaitu si cebola lemba begah serta si dikumango sesaat jadi terdiam Lalu dengan suara merendah marang tongga berkata Kalau memang kami telah kesalahan tangan, itu hanya satu kebetulan saja sabai Kami tidak ada niat buruk untuk menipumu Lalu kami akan turun gunung kembali dan mencari musuh besarmu itu sampai dapat Lalu membawa mayatnya ke hadapanmu tiga bulan lalu kau juga berkata begitu Apa hasilnya sekali ini kami akan bekerja hati-hati, penuh selidik Sabayanan rancak tertawa panjang membuat tiga lelaki di hadapannya jadi tidak kenak Kepercayaanku pada kalian putus sudah Kalian boleh turun gunung Aku tidak akan diminta kalian untuk mengulangi mencari keparat itu Marang tongga, sebelum pergi harap kau kembalikan dulu kantong emas yang aku berikan tempoh hari Tapi sabai, si nenek pelototkan matanya pada marang tongga Air mukanya menjadi sangat menghidikan Kepalanya digelengkan beberapa kali Tidak ada tapi-tapian marang lekas kembalikan emas itu si nenek lalu lurkan tangannya Sambil gigit-gigit bibirnya sebelah bawah tanda kesal marang tongga Keluarkan satu kantong kecil dari balik pakaiannya Kantong berisi emas ini dilemparkannya ke arah sabayanan rancak Si nenek cepat menyambutnya dan cepat pula berkata Aku belum pikun Seingatku dulu aku memberikan dua kantong emas padamu Mengapa kau mengembalikan cuma satu marang tongga menyeringai? Sabai harap kau maklum Tugas yang kau berikan pada kami bukan saja menghabiskan biaya, waktu tapi juga tenaga dan pikiran Dua orang sahabat kami bahkan menemui ajal jadi aku rasa pantas kalau cuma satu kantong yang aku kembalikan padamu sepasang metusi nenek tampak memancarkan ee inar aneh Kita tidak pernah membuat perjanjian seperti itu Bayaran kalian dua kantong emas kalau berhasil membunuh tua gila dan membawa mayatnya ke hadapanku Yang kau bunuh ternyata bukan tua gila Jelas perjanjian menjadi batal Ayo, cepat serahkan padaku emas yang satu kantong emas itu tidak ada lagi padaku Aku tinggalkan di satu tempat jangan berani dusta bentak sabayanan rancak Wajahnya yang putih merah membesi Kalau tidak percaya silahkan geledah jawab marang tongga Kalau begitu sekantong emas itu terpaksa kau ganti dengan nyawamu sendiri kata sabayanan rancak pula Lalu masih memegang ranting kayu di tangan kanan dia melangkah mendekati marang tongga Lelaki tinggi besar ini segera mencium bahaya Maka dia cepat berkata Tunggu dulu sabay Apa yang hendak kau lakukan apa kau tuli? Tidak dapat kau kembalikan sekantong emas itu Berarti kematian bagimu jangan begitu sabay Bagaimana kalau kita membuat perjanjian baru? Kami bertiga bersumpah akan mencari tua gila sampai dapat membunuhnya dan menyerahkan mayatnya padamu Janji dan sumpah hari ini tidak laku lagi marang tongga Sekali aku bilang kau harus mati tak dapat ditawar-tawar lagi Atau mungkin dua kawanmu itu bisa mewakili kematianmu Berubahlah para si cebola lemba begah dan si dikumango mendengar ucapan si nenek Sebaliknya marang tongga menyeringai lau berkata Jika kau memang suka nyawa mereka silahkan ambil marang tongga Kau sudah gila teriak si dikumango Dia yang memimpin Dia yang bertanggung jawab Dia yang harus kau bunuh menimpali lemba begah Si nenek tertawa panjang Daripada susah-susah menentukan siapa yang harus kubunuh Bagusnya kalian bertiga aku habisi saja Sabayanan rancak melesat ke depan Ranting di tangan kanannya menyambar Berubah menjadi tebaran bayangan hitam mengeluarkan suara meneru Tiga lelaki berseru kaget Marang tongga melihat ujung ranting menyambar ke arah keningnya Cepat dia melompat mundur Alam ba begah membuang diri ke samping begitu ujung ranting di tangan si nenek membabat ke perutnya Yang terlambat menyelamatkan diri adalah si dikumango Ranting kayu menancap telak di batang lehernya sebelah kiri Tembus sampai ke kanan Dari tenggorokannya terdengar suara seperti ayam dipotong Ketika sabayanan rancak menarik ranting Darah pun memancur dari lobang luka di leher si dikumango Tubuhnya terhuyung beberapa kali sebelum roboh dan menggeletak di tanah tanpa nyawa lagi Si nenek tertawa mengekeh, kalian sudah tahu Sabayanan rancak tidak bisa dibuat main-main Sekarang rasakan sendiri akibatnya lau sepasang meta perempuan tua ini melirik tajam pada marang tongga Kalau kulauan tak ada gunanya Aku masih ingin hidup membatin marang tongga Sebelum si nenek kembali menyerbu dia segera berseru Sabai, kita sedahi urusan sampai di sini Kantong emas yang satu lagi segera aku kembalikan padamu Ini ambillah dari balik bajunya marang tongga Keluarkan sebuah kantong kain lalu dilemparkannya ke arah sabayanan rancak Si nenek gerakan tangan kanannya yang memegang ranting Kantong kain serta merta terkait di ujung ranting Kau sudah mendapatkan kantong emasmu Jadi tak perlu kami berlama-lama di tempat ini Marang tongga memberi isyarat pada alem babegah Tanpa tunggu lebih lama kedua orang ini segera berkelebat pergi Sabayanan rancak segera ambil kantong kain dari ujung ranting Begitu diperiksanya keluarlah caci maki dari mulut perempuan tua ini Batu Jahanam betul Berani menipu sabayanan rancak Bantingkan kantong kain berisi kerikil itu ke tanah Sekali dia berkelebar tubuhnya lenyap Dari tempat itu dua marang tongga dan si cebola lembab begah lari Menuruni lareng gunung singgalang seperti dikejar setan Mereka sengaja menempuh bagian gunung yang ditumbuhi petohonan dan semak belukat lebat Jika si nenek mengejar mereka pandangannya akan terhalang oleh semak dan pohon serta kegelapan malam Rasanya sudah aman Kita berhenti dulu untuk istirahat Kata si cebola lembab begah lalu berhenti berlari dan menggap-megap seperti kehabisan nafas Jangan mencari mampus Kita belum berada di tempat aman Ayo lari lagi bentak marang tongga Tiba-tiba terdengar suara tertawa bergelak Nyawa marang tongga dan alemba begah seolah terbang Manusia-manusia tak berguna Kalian mau lari kemana itu adalah bentakan si nenek sabayanan rancak Dua lelaki dibalik semak belukar serta merta menghambur Namun gerakan mereka tertahan karena tahu-tahu di depan sudah menghadang nenek berwajah putih itu Tak ada jalan lain Kalau lari tidak bisa terpaksa mengadu nyawa Maka marang tongga dan alemba begah sama-sama lepaskan pukulan tangan kotong Keraak-beraak sebatang pohon besar tumbang Semak belukar rambas berhamburan Si nenek lenyap dari pemandangan Lalu terdengar suara kegahannya di belakang Lelaki tinggi besar dan kawannya si cebol segera memutar tubuh dan kembali hantamkan serangan tangan kosong mengandung tenaga dalam tinggi Namun yang diserang telah lenyap Kembali terdengar suara tawanya Marang tongga dan alemba begah menghantam ke arah datangnya suara tawa itu Tapi lagi-lagi mereka menyerang tempat kosong Ketika mereka berusaha mencari tahu di mana beradanya si nenek tiba-tiba buk Buk jeritan kaget dan kesakitan keluar dari mulut marang tongga dan alemba begah Tubuh keduanya mencelat sampai satu tombak Marang tongga mengurut rusuk kirinya Dua tulang iganya patah Rasa sakit seolah menusuk ke seluruh tubuh Menahan sakit dan berpegangan pada sebatang pohon dia bangkit berdiri Di samping kirinya dilihatnya alemba begah menyang serang di atas serumpunan semak melukar Kepalanya berlumuran darah Sepasang matanya membeliat Alam, bisik marang tongga memanggil Kepala orang yang dipanggil terkulai ke samping Tubuhnya kemudian rebah, jatuh tepat di depan kaki marang tongga Saat itu pula terdengar suara tawa panjang nenek muka putih Tengkuk marang tongga menjadi dingin Dia memandang berkeliling mencari tempat untuk lari Namun jangankan lari, menindak satu langkah saja rusuknya yang cidara sakit bukan main Marang tongga manusia penipu Apakah sudah siap menyusul teman-temanmu suara sabainak rancak menggema dalam merimba belantara Di lain saat sosoknya muncul dari dalam kegelapan dan tahu-tahu sudah berdiri di hadapan lelaki tinggi besar itu Sereat marang tongga keluarkan sebilah golok bermata dua Walau suasana gelap, senjata ini mengeluarkan cahaya berkilauan tanda bukan senjata sembarangan Golok iblis bermata dua ujar si nenek begitu melihat senjata di tangan marang tongga Hebat namanya tapi hanya pantas untuk menjaga layam Hik, hik, hik tua bangka keparat Kalaupun aku mati di tanganmu, setanku akan gentayangan mencarimu Kawakan ku cekik sampai mampus hebat seru si nenek mengejek Rasakan goloku teriak marang tongga Dia lancarkan gerakan setengah melompat Golok di tangannya membabat dari atas ke bawah, membuat gerakan membelah Keraas yang terbelah bukannya kepala nenek Sabayanan Rancak Melainkan sebatang cabang pohon yang diangsurkan perempuan tua itu Lalu terjadilah hal yang tidak diduga marang tongga Batang kayu yang terbelah dan ujungnya masih berada dalam genggaman Sabayanan Rancak Tiba-tiba berputar menjepit golok iblis bermata dua Marang tongga tidak mau kehilangan senjatanya karena itu satu-satunya harapan untuk menyelamatkan jiwanya Didahului bentakan keras lelaki itu membuat gerakan aneh sambil kerahkan seluruh tenaga dalamnya Sabayanan Rancak terhuyung sesaat Kesempatan ini dipergunakan oleh marang tongga untuk melepaskan senjatanya dari jepitan belahan kayu Begitu golok terlepas dengan gerakan kilat dia membabat ke depan Cahaya golok berkilauan di kegelapan malam Bereet si nenek muka putih terpekik dan cepat melompat mundur Baju hitamnya di sebelah bahu robek besar Dia merasa perih pertanda ada bagian tubuhnya yang terluka Jahana merutuk Sabayanan Rancak Belahan batang kayu di tangan kanannya dihantamkannya ke tubuh marang tongga Yang diserang cepat mengelak sambil melintangkan golok menangkis serangan lawan Ujung batang kayu terbabat putus Tangan marang tongga tergetar keras Goloknya hampir terlepas Pada saat itulah si nenek muka putih melesat ke depan Batang kayu di tangan kanannya meneru dan berubah laksana puluhan banyaknya Lalu, beraak marang tongga hanya sempat keluarkan pekikan pendek Tubuhnya terpental sampai tiga tombak Mukanya hancur akibat hantaman batang kayu Nyawanya tidak tertolong lagi Satu bayangan berkelebat di belakang si nenek Secepat kilat Sabayanan Rancak membalik dan hantamkan batang kayu yang masih ada dalam genggamannya Guru Tahan Ini aku Putih Andini orang yang hendak diserang berteriak lalu melompat jauh menghindari serangan maut si nenek Saat itu si nenek sendiri sudah tarik serangannya Matanya dibesarkan untuk melihat lebih jelas di dalam gelap Hmm, benar dia adanya Kembali malar malam buta begini Agaknya anak ini datang tidak membawa kabar baik bagiku Kata Sabayanan Rancak dalam hati Lalu dia berkata Ikuti aku habis berkata begitu Si nenek berkelebat ke atas gunung Putih Andini, gadis yang tadi hendak diserang si nenek terpaksa lari mengikuti Sampai di pedataran di lereng gunung, Sabayanan Rancak duduk di atas sebuah batu di depan menut gua Aku menaruh firasat kau kembali dengan tangan hampa Lekas ceritakan padaku apa yang telah terjadi selama beberapa bulan kau berada di tanah jawa si nenek langsung ajukan pertanyaannya Begitu gadis berbaju putih itu duduk bersih adih hendapannya dan memberi hormat berulang kali Dugaan guru tidak meleset Untuk itu, aku murid yang tolong mohon maaf dan ampunanmu sudah Jangan bicara berbasa basi pakai peradatan segala Katakan saja apa kau berhasil mendapatkan kitab putih wasiat mewah Apakah kau juga berhasil membunuh tua gila dan pendekar 212 wirosa blengseng Murid tidak segera menjawab karena perhatiannya tiba-tiba saja tertuju pada sesosok tubuh kurus berpakaian putih bersimbah darah yang menggelepak di pedataran itu Ketika dia melihat wajah orang itu tanpa disadarinya dia keluarkan seruan tertahan Mukanya dipalingkan ke arah Sabayanan Rancak Guru, bagaimana tua gila berada di sini dan sudah jadi mayat? Padahal aku, buka matamu lebar-lebar Keparat yang sudah jadi bangke itu bukan tua gila kata si nenek dengan suara menyentak Dari ucapanmu jelas sudah kau tidak berhasil membunuh tua bangka berotak miring itu Benar begitu murid mohon maaf dan ampun beribu ampun, kau juga tidak berhasil membunuh pendekar 212 wirosa blengsi gadis mengangguk Kau juga tidak berhasil mendapatkan kitab putih wasiat dewa kembali putih andini mengangguk Saking marahnya tubuh si nenek sampai terlompat Sambil berkacak pinggang di depan muridnya dia mendamprat Lalu apa saja kerjamu berbulan-bulan di tanah Jawa? Hanya berjalan-jalan mencari kesenangan sendiri maaf guru Biarkan aku menerangkan apa yang telah kualami, jawab putih andini Tanah Jawa terlalu keras bagiku Terlalu banyak orang berkepandaian tinggi Bukan saja aku telah menemui kegagalan Tapi bahkan hampir menemui ajal secara keji Kalau tidak diselamatkan oleh tua gila musuh besarmu itu Sabayanan rancak memandang dengan mat mendelik tak berkesip Hampir tidak percaya dia atas apa yang dijelaskan muridnya Otakmu rupanya sudah dicuci orang Sampai-sampai kau kini merasa menaruh hutang budi dan nyawa pada musuh besarku guru Jangan kau bersalah sangka aku telah berusaha membunuhnya tapi gagal Ilmu kepandaiannya jauh dari yang aku miliki Jika saja guru berada di teluk penanjung di Pangandaran Menyaksikan sendiri kegegeran besar yang terjadi di sana Mungkin guru akan berpikir lain Dalam pada itu aku sempat mencuri dengar percakapan antara tua gila dengan pendekar 212 Wirosa Bleng Bukan mustahil orang terlalu banyak salah duga akan tindak tanduknya di masa lalu Bukan mustahil tuduhan terhadap dirinya telah bercampur dengan fitnah yang dilancarkan oleh orang-orang yang iri dan sakit hati Karena kalau murid berpikir-pikir mana mungkin satu orang bisa membunuh sampai 300 orang Seperti yang dituduhkan padanya sabayanan rancak mendengus Otakmu benar-benar sudah dicuci orang andini Lidahmu sudah dibalik hingga jalan pikiranmu kini jadi berbeda dan ucapanmu berubah Aku merasa menyesal telah mengutusmu ke tanah Jawa Yang kau hasilkan hanya menambah sakit hati dendam kesumatku terhadap tua gila guru Aku hanya mengatakan apa yang aku lihat dan aku dengar Ketika peristiwa itu terjadi kau lahir pun belum Bunggung menyakitkan kalau seorang murid lebih mempercayai kenyataan di luar daripada apa yang dikatakan gurunya Putih andini tundukan kepala mendengar ucapan gurunya itu Guru, sebenarnya, diam Jangan terlalu banyak bicara Pikiranku sedang pusut Saat ini aku ingin membunuh siapa saja Kemasuk kau guru, aku menyadari kesalahanku aku siap menerima hukuman Dibunuh sekalipun rasanya aku luhlas Atau mungkin guru ingin aku bunuh diri saja untuk menebus kesalahanku Walau dirinya diselimuti kemarahan namun mendengar kata-kata sang murid sabayanan rancak jadi terperangah juga Lama dia terdiam Lalu dengan nada sedih dia bertutur Puluhan tahun lalu ketika aku seusiamu, aku berkenalan dengan seorang pendekar muda bernama Sukatandika Kami sama-sama jatuh cinta dan membina cinta sambil menambah ilmu kepandayan Suatu ketika pemuda itu berangkat meninggalkan pulau andalas menuju tanah Jawa guna menambah ilmu kepandayan Sebelum pergi dia telah berjanji akan segera kembali dan kami akan melangsungkan perkawinan Aku sangat mempercayai dirinya Ternyata dia adalah seorang pemuda matuk keranjang Aku mendapat kabar selama berguru pada seorang sakti di tanah Jawa dia menjalin hubungan cinta dengan seorang gadis saudara Satu gurunya bernama Sintoni yang sekarang dikenal dengan nama Sintoni Guru pendekar 212 Seperti aku, Sintoni tentu juga mengharapkan kelak di kemudian hari bisa hidup sebagai suami istri dengan Sukatandika Tapi pemuda itu kembali berlaku culas Sintoni ditinggalkannya mentah-mentah setelah terpikat dengan seorang janda kembang, cantik jelita, Putri Adipati Plaret Sabayanan rancak hentikan penuturannya sesaat Dia memandang ke arah kejauhan seolah mencoba menembus kegelapan malam Kemudia dia melanjutkan Akibat hubunganku dengan Sukat, aku mengandung Lambat laun kandunganku semakin besar Aku tidak ingin hal memalukan itu diketahu orang-orang dunia persilatan Aku mengucilkan diri di satu tempat rahasia sambil meminta bantuan beberapa orang teman agar memberitahu keadaan diriku Dua di antara mereka berhasil menemui Sukatandika Tapi pemuda itu tidak mempercayai kalau aku sudah berbadan dua Malah dia menuduh aku main gila dengan lelaki lain Jahanam betul Bagaimanapun dibujuk dan diberi pengertian namun Sukatandika tetap tidak peduli Apalagi saat itu dia sedang mabuk asmara menjalin cinta dengan Putri Adipati Plaret itu Mereka akhirnya kawin Ternyata rumah tangga mereka kacau balau Kabarnya Adipati Plaret dan puterinya hanya menginginkan ilmu kepandayan Sukatandika Begitu dapat maka mereka tidak memerlukan pemuda itu lagi Sukatandika diperlakukan secara hina Bukan itu saja, ada yang mengatakan bahwa istri Sukatandika berbuat serong dengan seorang pemuda dari Lambangan Tiga bulan berselang seng istri jatuh sakit terus meninggal dunia Ada yang menduga Sukatandika telah meracuni istrinya hingga menemui ajal Yang jelas sejak istrinya meninggal terjadi kelainan dengan diri Sukat Dia sering melamun, bicara sendiri, kadang-kadang tertawa tak tahu junturungan Lambat laun perilaku menantunya itu membuat muak Adipati Plaret Sukatandika diusir dari gedung besar kediaman seng Adipati Terjadi perkelahian hebat Seng Adipati yang telah memiliki hampir seluruh ilmu kepandayan Sukatandika tidak mudah dikalahkan Setelah berkelahi puluhan jurus akhirnya Adipati itu tewas Ini adalah korban pertama dari puluhan bahkan ratusan korban lainnya Selama belasan tahun Sukatandika menghilang Tidak diketahui apakah dia berada di pulau Andalas ini atau masih mengembara di tanah Jawa Kemudian ada kabar yang mengatakan bahwa suatu ketika Sukatandika muncul di tempat kediaman Sintowoni di puncak gunung gede Dia mencoba berbaik-baik dan meminta Sintowoni bersedia dijadikan istrinya Namun Sintowoni sudah terlanjur kecewa dan bersumpah tidak akan kawin dengan siapapun termasuk Sukatandika yang pernah dicintainya itu Walau mereka berpisah secara baik-baik tapi Sukatandika mengalami gonjangan batin yang hebat Kelainan jiwanya semakin parah Dalam keadaan seperti itu dia kembali ke pulau Andalas Beberapa kali dia coba menemuiku Mengajak menjalin hubungan kembali Tapi cintaku telah berubah menjadi sakit hati dan dendam kesumat yang hanya bisa pupus kalau dia terbunuh oleh tanganku atau orang suruanku Untuk kedua kalinya Sukatandika melenyapkan diri dalam dunia persilatan Belasan tahun tagi berlalu Aku dan juga tokoh-tokoh silat yang dulu pernah muda telah menjadi tua bangka lapuk tak berguna Sementara itu aku menyerap kabar bahwa Sukatandika menetap di sebuah pulau di pantai barat Andalas Aku tidak meminta tapi ada kawan-kawan yang coba menyelidik Namun setelah menyelidik ke beberapa pulau Sukatandika tidak ditemukan Di pantai barat pulau Andalas banyak sekali bertebaran pulau-pulau kecil Untuk mendatangi dan menyelidikinya satu persatu bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun Guru, harap maafkan kalau aku memotong dengan satu pertanyaan Kau belum menerangkan kelanjutan dari kandunganmu Kita akan sampai ke sana Jawab sadainan rancak dengan suara perlahan Ada beberapa peristiwa yang perlu aku beritahu dulu padamu Hampir bersamaan dengan lenyapnya Sukatandika Dalam dunia persilatan muncul seorang tokoh aneh berotak miring Dia membuat kekacauan di mana-mana dan melakukan pembunuhan semudah dia membalik telapak tangan Selama belasan tahun dia malang melintang dalam dunia persilatan menebar maut Orang-orang persilatan golongan putih merasa tidak senang Walau kebanyakan korban yang mati di tangan tokoh ganas berotak tidak waras Itu adalah mereka dari golongan hitam atau pejabat penjahat sesat Ketika orang mengetahui siapa dirinya sebenarnya maka manusia itu dijuluki pendekar gila patah hati Ada juga yang menyebutnya iblis gila pencabut jiwa Aku lebih mengenalnya dengan sebutan tua gila berubahlah paras putih andini mendengar ucapan terakhir gurunya itu Waktu gurunya menyuruhnya berangkat ke tanah jawa dengan tugas mencari kitab putih wasiat dewa Membunuh pendekar 212 dan mencari serta membunuh tua gila Sebenarnya gadis itu telah menduga-duga adanya silang sengketa antara gurunya dengan tua gila Namun dia tidak mengira sehebat itu kejadian di masa lampau Tidak salah kalau gurunya mendendam luar biasa terhadap tua gila Guru harap maafkan kalau aku berlaku kurang ajar Tapi aku ingin menanyakan sekali lagi mengenai kejadian dirimu setelah kau ditinggal sukatan dika dalam keadaan hamil Aku melahirkan seorang anak perempuan Karena tak sanggup memelihara bayi itu aku serahkan pada penduduk di kaki gunung untuk dirawat baka bayi Aku setuju saja orang memberinya nama Andam Suri Setelah dewasa ternyata dia tumbuh menjadi seorang gadis cantik Dia kemudian menikah dengan seorang yang aku tidak pernah mengenal Namanya juga tidak aku ketahui Aku hanya tahu gelarnya Datuk Paduko Intan tak lama setia kawin anakku melahirkan seorang bayi perempuan Hanya malang karena sakit-sakitan dan juga mungkin kurang perawatan dan perhatian dari suaminya Andam Suri meninggal dunia sewaktu melahirkan bayinya Kalau anak itu masih hidup Ujar Putih Andini Dia memang masih hidup Kata Sabayanan Rancak Kira-kira sebesar siapakah dia sekarang? Siapa pula namanya tanya Seng Burit Kira-kira seusiamu Namanya Putih Andini Jawab si nenek muka putih Seng Burit seperti mendengar halilintar di depan hidungnya Wajahnya memucap dan dadanya mendadak saja sesak menggemuruh Guru, kau memang cucuku, Andini Kata si nenek sepasang matanya berkaca-kaca Dalam hati Putih Andini berkata Kalau aku cucumu berarti juga cucu tua gila Pantas setiap bertemu dia selalu memanggil aku cucu Tak tahunya, melihat mata si nenek berkaca-kaca Putih Andini ikut basah kedua matanya Entah sadar entah tidak meluncur saja ucapan dari mulut si gadis Kalau antara kita memang ada pertalian darah Mengapa semua hal di masa lampau itu Tidak dilupakan saja Sabayanan Rancak usap kedua matanya Lalu dia memandang melotot pada muridnya Kalau kau mampu mengeluarkan suara hatimu seperti itu Ku rasa kau tidak layak jadi muridku Kau sudah tahu dan mendengar dariku bagaimana derita sengsara diriku Akibat perbuatan tua gila Kesengsaraan itu jatuh pula menimpa dirimu Kau tak pernah melihat ibumu Juga tidak pernah mengenal ayahmu Semua gara-gara tua gila keparat Pantaskah aku berbaik-baik dengan jahannam itu Jika kau merasa dekat dengan dia Pergilah menemuinya Tinggal bersamanya Bukankah dia kakakmu juga? Jika itu sampai kau lakukan maka mulai sekarang putus hubungan kita sebagai guru dan murid Mohon dimaafkan guru Maksudku bukan begitu Aku melihat sendiri antara tua gila dan Sinto gendeng telah berbaik-baik Kau lihat di mana tanya si nenek muka putih dengan minyik dan nada suara jelas menunjukkan kecemburuhan Waktu di pangandaran Mereka bahkan meninggalkan tempat itu berdua-duaan Para si nenek mengelam Tiba-tiba dia bangkit berdiri Di kejauhan langit sebelah timur tampak terang kekuningan Tanda sebentar lagi Seng Surya akan segera terbit Guru, kau mau ke mana? Tanya putih Andini Tampaknya aku terpaksa turun tangan sendiri Mungkin perlu bantuan dari beberapa orang Entah kawan entah lawan aku tidak peduli Tujuanku hanya satu Tua gila harus mampus Kalau begitu aku ikut denganmu Kata putih Andini pula Tidak, kau tetap di gunung Singgalang ini Kulihat kau kembali tanpa satu payung pun dalam buntalanmu Berarti kau memang belum layak berada dalam rimba perselatan putih Andini sedih sekali mendengar kata-kata gulunya itu Dalam hati gadis ini berkata Dia bisa saja berkata seperti itu Sejak lima tahun terakhir dia tidak pernah meninggalkan gunung Singgalang Dia tidak tahu perubahan-perubahan yang telah terjadi dalam rimba perselatan Kalau saja dia sempat menjejakan kaki di tanah Jawa Baru Dia tahu tingkat ilmu silat dan kesaktian orang Pikirannya sempit hanya terbatas seputar gunung ini saja Kalaupun ada yang hebat dalam dirinya Itu adalah dendam kesumatnya terhadap tua gila langit di sebelah timur semakin terang Sabayanan rancak telah lama meninggalkan tempat itu Perlahan-lahan putih Andini ayunkan kaki Melangkah gontai mendatil reng gunung Tubuhnya serasa bayang-bayang Pikirannya kosong Namun anehnya adi pelupuk matanya tiba-tiba saja muncul bayangan wajah pendekar 212 Wiro Sableng Tiga pendekar 212 Wiro Sableng melangkah sepanjang lorong mengikuti Ratu Duyung hingga akhirnya sampai di sebuah ruangan berbentuk bundar Di dalam ruangan itu ada sebuah benda setinggi manusia ditutup dengan sehelai kain berwarna biru gelap Ratu Duyung memandang sesaat pada Wiro lalu melangkah mendekati benda itu Dengan tangan kanannya ditariknya kain selubung Begitu kain biru tersingkap dan jatuh ke lantai Wiro melihat sosok tubuhnya sendiri tegak di hadapannya Walau sosok itu hanya merupakan patung namun buatannya begitu halus dan rapi hingga hampir tidak berbeda dengan keadaan dirinya sebenarnya Ratu Duyung berpaling pada Wiro Kau kulihat mengagumi patung dirimu ini Tapi sama sekali tidak ada tanda-tanda terkejut Berarti kau sudah mengetahui atau melihat patung ini sebelumnya Wiro mengangguk Melalui ilmu menembus pandang yang kau berikan padaku dulu Bedanya sekarang aku melihat lebih jelas Benar-benar hebat sekali buatannya Aku sangat kagum Tapi, kalau aku boleh bertanya ratu, mengapa patung diriku sampai ada di sini? Lalu sejak kapan gadis bermata biru itu tersenyum? Ada bayangan rasa keperihan di balik senyuman itu Dirimu muncul pertama kali ketika aku mengetahui dari seseorang tokoh bahwa hanya kau satu-satunya orang yang dapat menolongku dan anak buahku dari kutukan yang telah dijatuhkan oleh penguasa laut di kawasan ini Sejak itu setiap ada kesempatan dan jaraknya memungkinkan yaitu bila kau berada di sekitar kawasan ini Aku pergunakan ilmu menembus pandang untuk melihat dirimu, memperhatikan gerak-gerikmu Itu ku lakukan selama hampir dua tahun Hingga aku tahu betul setiap sudut dan liku tubuhmu sebelah luar Aku lalu memanggil seorang ahli pemahat batu untuk membuat patungmu Kemudian seorang ahli lainnya melapisi patung itu dengan sejenis match hingga kulit muka dan tubuhmu benar-benar hidup, menyerupai dirimu Seorang ahli lainnya menambahkan alis dan rambut buatan serta pakaian Kau lihat sendiri hasilnya, biru hanya bisa garuk-garuk kepala mendengar keterangan ratu duyung itu Lambat laun aku menyadari bahwa aku telah jatuh cinta dengan patungmu Lebih jauh dari itu ada perasaan yang setiap saat mendorongku untuk dapat bertemu dengan dirimu Bukan saja karena aku telah jatuh cinta tapi karena hanya engkau seorang yang bisa membebaskan diriku dan anak buah dari kutukan Hingga kami semua terlepas dari wujud kehidupan aneh Tubuh setengah ikan setengah manusia, mengenai riwayat ratu duyung harap bakal serial wirosableng berjudul wasiat sang ratu Lama seng ratu terdiam sebelum dia kembal berkata Sekarang dengan kemauanmu sendiri kau datang ke sini Aku sangat berterima kasih Mungkinkah tak lama lagi kutukan atas diriku dan anak buahku benar-benar akan musnah wirotak menjawab Tengkuknya tiba-tiba saja terasa dingin dan degup jantungnya mengeras Dia lalu ingat pada pertemuannya dengan Eyang Sinto Gendeng dan kakek segala tahu waktu berada di pangandaran tempoh hari Saat itu dia mengajukan pertanyaan Eyang, menurutmu apakah aku harus memenuhi permintaannya? Tidur dengan dia agar dia bisa bebas dari kutukan itu? Aku berhutang budi dan nyawa padanya Tapi aku juga takut berdosa Sinto Gendeng menjawab Urusan dosa adalah urusan manusia dengan Tuhannya Urusanmu adalah antara manusia dengan manusia Aku tidak akan mengatakan ya atau tidak Semua terserah padamu Karena belum puas wirot lantas bertanya lagi pada kakek segala tahu Tokoh aneh ini belum diitanya malah sudah membuka mulut Kau tak usah bertanya Aku siap memberikan jawaban Terkadang seseorang harus mengorbankan sesuatu untuk sesuatu yang sudah didapatnya Bakal serial Wiro Sableng berjudul kiamat di pangandaran Apa yang ada di benakmu? Wiro pendekar 212 tersentak dari alam pikirannya oleh teguran ratu duyung itu Dalam hatinya Seng Ratu sangat khawatir kalau pemuda itu akan berubah pikiran Dia tidak berani menatap ke wajah sang pendekar Sebagai gantinya dia hanya memandang ke wajah patung Wiro rak lum apa yang ada di lubuk hati gadis cantik bermata biru itu Maka sambil memegang tangan Seng Ratu dia berkata Mungkin semua ini sudah suratan takdir kita sebagai mahluk lemah Saling membutuhkan satu sama lain sesuai kodratnya Aku gembira mendengar kata-katamu itu Aku juga bersyukur pada Tuhan Ratu duyung membalas pepegangan pendekar 212 Lalu diambilnya kain biru di satu lantai dan diselubungkannya kembali ke patung pendekar 212 Ratu duyung, kata Wiro Kalau aku boleh bertanya Siapa gerangan yang memberitahu padamu bahwa hanya diriku yang bisa membebaskan dirimu dari kutukan itu Aku tidak pantas memberitahu Tapi juga tak ada larangan mengatakannya Orangnya sahabat yang kau anggap seperti kakek sendiri Si Raja Penidur Ah Wiro keluarkan seruan tertahan Sambil garuk-garuk kepala dia berkata Si gendut itu Kerjanya sepanjang tahun tidur melulu Bagaimana dia bisa tahu aku orangnya Ratu Duyung tersenyum Kau lupakan kesaktian tokoh nomor satu dunia persilatan itu Matanya memang tidur Namun telinga dan pikirannya bekerja seperti biasa Habis berkata begitu Ratu Duyung bertepuk dua kali Dua orang gadis cantik anak buah Seng Ratu muncul Antarkan tamu kita ke tempat bersiram Berikan pakaian yang baik Hidangkan segelas minuman Setelah itu antarkan dia ke Puri Pelebur Kutuk Dua orang anak buah Ratu Duyung membungkuk Lalu dengan sikap hormat memberi tanda pada pendekar 212 untuk mengikuti mereka Yang dinamakan Puri Pelebur Kutuk adalah sebuah bangunan putih beratap merah terletak di puncak sebuah bukit kecil berumput hijau Di sekeliling Puri bertumbuhan berbagai pohon bunga Karena bunga-bunga sedang berkembang maka pemandangan di tempat itu sungguh sangat indah Kami hanya mengantarmu sampai di sini Kami dilarang keras masuk ke dalam Puri Pelebur Kutuk Berkata salah seorang dari dua gadis cantik yang mengawal Wiro sampai di pintu bangunan Dilarang keras? Memangnya ada apa di dalam sana? Tanya pendekar 212 heran Saat itu dia telah mengenakan seperangkat pakaian bagus berwarna biru dan memakai ikat kepala kain merah Tubuhnya terasa segar sehabis mandi Apalagi anak buah ratu duyung memberikan sejenis wangian pengharum tubuhnya Dia merasa seperti seorang pangeran saja saat itu Kami tidak tahu Kami tidak pernah masuk ke dalam Kami tidak diperbolahkan masuk ke dalam Puri Pelebur Kutuk ini Kami harus pergi sekarang Kami berdoa semoga kau berhasil Berhasil apa? Tanya Wiro pula Membebaskan kami dari kutukan yang menyiksa itu Jawab si gadis di sebelah kiri Lalu bersama kawannya cepat-cepat dia meninggalkan lempat itu Wiro perhatikan 2 gadis itu hingga lenyap di kejauhan Dia membalikan badan Di depannya ada arbuah pintu kayu berwarna merah dalam keadaan lertutup Warna merah biasanya menyembunyikan bahaya Kata murid sento gendeng dalam hati Dengan hati-hati daun pintu didorongnya Perlahan-lahan pintu merah itu bergerak membuka ke arah dalam Pada saat yang sama terdengar suara berdesir Telinga Wiro yang tajam dan pendengarannya yang sudah terlatih mendengar berbagai macam suara Membuat dia segera mengetahui ada senjata rahasia melesat dari dalam bangunan Secepat kilat dia jatuhkan diri lalu berguling menjauhi amban pintu Dugaan Wiro tidak melesat Dari dalam bangunan melesat dua buah benda Yang pertama lenyap dan jatuh di kejauhan Satunya lagi menancap di batang pohon sejauh tiga tombak dari pintu Benda itu ternyata adalah sebilah pisau besar Hampir menyerupai golok kecil Badan dan gagang golok terbuat dari besi merah Ratu duyung rupanya menjebak Kata Wiro dalam hati lalu dengan cepat bangkit berdiri Sepasang matanya memandang berkeliling Khawatir kalau tempat itu dipasangi peralatan rahasia lainnya Tapi kalau dia ingin membunuhku bukankah sama saja dia mencari celaka sendiri? Kutukan yang menguasai dirinya tidak akan pernah lenyap Urusan gila macam apa yang aku hadapi saat ini Wiro memandang ke arah pintu yang terbuka Dari tempatnya berdiri dia bisa melihat jelas bagian dalam bangunan Berlantai merah lalu ada permdani panjang berwarna biru di sebelah tengah Ujung permdani ini berakhir pada sebuah tempat tidur tembaga berlapis emas yang bagus sekali Di kanan tempat tidur terletak sebuah kursi juga terbuat dari tembaga berlapis emas Bau harum semerbak menghambur keluar dari dalam ruangan Murid si gendeng jadi tercekat Jadi ini tempatnya Dan ranjang pelebur kutuk tanda seru Apakah aku harus masuk ke dalam ruangan itu atau lebih baik tetap di sini dulu? Jangan-jangan tempat tidur itu dipasangi alat rahasia Begitu aku nangkering di atasnya putus anuk Wiro garuk-garuk kepala Saat itulah tiba-tiba dinding sebelah kiri ruangan seperti bergeser Lalu tampak kerutu duyung melangkah anggun mengenakan jubah merah darah Mahkota kerang warna biru yang biasanya bertengger di kepalanya kini berganti dengan sebuah mahkota besar terbuat dari emas bertabur intan berlian Di tangan kanannya ratu duyung memegang sebuah piala terbuat dari perak Wiro tak tahu apa isinya Dari dalam piala ini keluar kepulan asap merah kekuningan Pendekar 212 Wiro Sableng Aku mengundangmu masuk ke dalam puri pelebur kutuk Ratu duyung berkata Suaranya mengema di dalam ruangan itu Wiro tak bergerak Belum pernah dia melihat seng ratu seanggun dan secantik seperti saat ini Tidak usah ragu Tidak ada yang perlu dikhawatirkan Silahkan masuk Wiro Ratu Barusan dua golok yang digerakan oleh senjata rahasia hampir saja menembus tubuhku Aku tidak mengerti Itu hanya satu ujian kecil Wiro Dan kau berhasil lolos Kalau aku gagal berarti apa yang kau inginkan tak akan pernah terkabul ujar Wiro Ratu duyung tersenyum Apakah kau telah menemui kegagalan Wiro tertawa lebar? Memang tidak, katanya sambil garuk-garuk kepala Kalau aku bertanya apa maksud ujian itu untuk membuktikan bahwa kau betul-betul masih perjaka Apa seru Wiro kaget dan mukanya menjat merah? Seorang yang tidak perjaka lagi tidak akan mampu menyelamatkan diri dari diugolok terbang tadi Kau berhasil menyelamatkan diri Berarti apa yang pernah kau katakan dulu padaku bukan kedustaan Wiro hanya bisa menarik napas dalam da garuk-garuk kepala lagi Kalau tidak ada yang kau khawatirkan lagi silahkan masuk ke dalam sini Duduklah di kursi sebelah kiri Aku memilih kursi sebelah kanan Wiro langkahkan kaki melewati ambang pintu Dia merasa legat begitu masuk ke dalam ruangan tanpa terjadi apa-apa Seperti yang dikatakan Ratu Duyung dia duduk di kursi sebelah kiri tempat tidur Ratu Duyung menyusul duduk di kursi sebelah kanan Pada saat itu pintu merah yang tadi terbuka perlahan-lahan menutup Sebelum datang ke tempat ini aku telah mengumpulkan semua anak buahku Kukatakan pada mereka apa yang akan segera terjadi Mereka menyambut penjelasanku dengan metu berkaca-kaca Banyak yang menangis Begitu aku meninggalkan mereka Semuanya mulai berdoa memohon pada yang kuasa agar kita berhasil Gila Urusan begitu masakan harus diberitahu pada anak buahnya Segala kata Wiro dalam hati Wiro, di dalam piala perak ini ada cairan beras dari tetesan ambun murni Yang dikumpulkan selama 3 tahun Selama 3 tahun pula piala dan isinya diletakkan di satu tempat Dan dikeluarkan pada setiap kali Seng Surya keluar dari ufuk terbitnya Sentuhan sinar merah kekuningan Seng Mentari Telah membuat tetesan ambun di dalam piala secara uneh bergejolak lembut Seperti mendidih dan mengetulkan asap merah kekuningan Air dalam piala sendiri terasa sejuk dalam peganganku dan akan lebih sejuk Begitu masuk ke dalam tubuh kita Setelah berkata begitu Ratu Duyung lalu meminum air tetesan ambun dalam piala sampai setengahnya Lalu tangan yang memegang piala diangkatnya ke atas Ketika jari-jari tangannya dilepas piala perak itu tampak seperti menggantung di udara Ratu Duyung dorongkan dua jari tangannya Perlahan-lahan piala perak bergerak di udara Melewati sebelah atas tempat tidur dan sampai di hadapan Wiro Aku telah menghabiskan setengah air sejuk itu Silahkan kau menghabiskan setengah sisanya Ratu, mengapa kita harus minum air rembun ini segala tanya pendekar 212 Air rembun murni itu akan menyejukkan hati, darah dan tubuh kita Sehingga segala nafas kotor dan keji akan lenyap Yang ada hanyalah hasrat untuk saling menolong Rasa cinta kasih murni yang tidak tercemar oleh nafsu kotor Sehingga kita berbuat sesuai dengan yang dikehendaki Bukan sekedar pemuas nafsu belaka Aneh, aneh, aneh Kata pendekar 212 berulang kali dalam hati Dia memandang ke dalam piala perak Dilihatnya air rembun bening putih bergejolak perlahan seolah mendidih Dia berpaling pada sang ratu Ratu Duyung anggukan kepala dan tersenyum Wiro dekatkan piala perak ke mulutnya lalu meneguk habis isi piala itu Dia merasakan satu kesejukan luar biasa dalam tubuhnya Ruangan itu dilihatnya lebih terang Tubuhnya terasa ringan Dia berpaling pada ratu Duyung Angkat ke atas piala perak itu Lepaskan peganganmu Biarkan piala melayang ke udara Terdengar ratu Duyung berkata Wiro ikuti apa yang dikatakan orang Begitu piala perak dilepaskannya Benda itu melayang sendiri ke atas Tepat ketika piala berada di pertengahan ruangan Yaitu di atas tempat tidur Ratu Duyung jentikan jari tangan kanannya Terdengar satu letupan halus Piala perak berubah menjadi asap dan lenyap dari pemandangan Wiro berpaling kembali ke arah sang ratu Gadis cantik bermata biru itu balas menatap ke arahnya Mulai saat ini diriku adalah milikmu Wiro, kata ratu Duyung perlahan hampir berbisik Ruangan harum semerbak itu tiba-tiba menjadi suram Suasana di tempat itu laksana di bawah langit Cerah malam hari diterangi sinar rembulan 14 hari dan taburan bintang-gum bintang Ketika Wiro menoleh lagi ke arah ratu Duyung Gadis itu ternyata telah membaringkan dirinya Di atas tempat tidur Sepasang matanya terpejam Dadanya tampak berdeguk turun naik Wiro garuk-garuk kepala Apakah ini saatnya aku harus melakukan pikir Wiro? Semakin dipandangnya wajah sang ratu Semakin cantik paras itu kelihatannya Wiro bangkit dari kursi Lututnya bergetar ketika dia melangkah mendekati tempat tidur Dia menjadi semakin tegang ketika duduk di tepi tempat tidur Dan berada demikian dekat dengan ratu Duyung Ratu, apakah, Wiro? Jangan memikirkan apa-apa selain diri kita berdua Jangan pikiran menguasai hatimu Kita sudah masuk di dalam takdir Tak satu pun di antara kita boleh mundur Ratu Duyung memegang bahwa Wiro Seng pendekar merasakan satu getaran hangat menjalari tubuhnya Perlahan-lahan dia membungkuk merangkul tubuh gadis itu Seng ratu balas memelukerat Demikian eratnya dua insan ini berangkulan Hingga mereka dapat merasakan kerasnya denyutan jantung masing-masing Pada saat itulah di luar puri pelebur kutub Tiba-tiba terdengar suara menggelegar seperti suara halilintar Bersamaan dengan itu pintu merah terpentang lebar Lalu satu cahaya kuning melesat masuk ke dalam ruangan Empat dua insan yang tengah berpelukan mesra tersentak kaget Dan lepaskan rangkulan masing-masing Wiro melompat ke tepi tempat tidur Ratu duyung dalam keadaan masih terbaring cepat menutupi auratnya Dengan pakaian lalu bersurut ke kepala tempat tidur Satu bau aneh menggidikan memenuhi ruangan Seolah menelan bau harum semerbak yang ada di situ sebelumnya Bau kembang kenang ada sis Wiro Lalu dilihatnya wajah ratu duyung pucat seperti ketakutan Sepasang matanya yang biru membelalak besar ke arah pintu Dari mulutnya keluar bentak keras Siapa kau Wiro memandang ke arah pintu Dia tidak melihat siapa di situ Tetapi mengapa ratu duyung seolah melihat seseorang di sana? Ratu Ada apa? Apa yang terjadi siapa yang barusan kau bentak Ratu duyung menunjuk ke arah pintu Gadis berbaju kebayap putih panjang itu teriaknya Wiro kembali berpaling ke arah pintu Aku tidak melihat siapa-siapa Wiro Awas Dia bergerak mendekati mujerit ratu duyung Lalu dia pukulkan tangan kanan ke arah pintu Selarik sinar biru berkiblat Sebalik dari arah pintu melesat sebuah benda kuning kehijauan Berbentuk bintang, menebar bau mengidikan Sinar pukulan sakti yang dilepas karar ratu duyung menghantam benda kuning kehijauan tadi Terdengar letusan keras menggeledek di tempat itu Pintu pui pelebur kutu hancur berantakan Beberapa bagian dinding ruangan bobol Di atas ranjang ratu duyung duduk tersandar dengan mati melotot Dari selah bibirnya mengucur darah kental Wiro sendiri saat itu tergeletak di lantai dalam keadaan Tak sadarkan diri Benda kuning hijau yang hancur akibat pukulan sakti ratu duyung tadi bertabur ke arah mukanya Begitu tersedot jalan pernapasannya tak ampun lagi Wiro oboh pingsan Jangan tiba-tiba ratu duyung berteriak Darah menyembur dari mulutnya Jangan bawa dia Demi Tuhan jangan bawa dia Seng ratu tak mampu berbuat lebih dari itu Sekujur badannya seolah terikat ke tempat tidur Sehingga dia tak bisa bangkit ataupun bergerak Di depannya sosok makhluk berwajah gadis cantik Tapi bermuka pucat dan mengenakan kebaya panjang putih Berkelebat lenyap setelah sebelumnya Meyambar tubuh pendekar 212 Kembalikan dia Jangan Kembalikan dia tak ratu duyung lagi Napasnya sesat Darah makin banyak keluar dari mulutnya Matanya yang membeliak perlahan-lahan mengecil Enam anak buah ratu duyung menghambur masuk ke dalam ruangan Mereka terpekik ketika melihat keadaan pemimpin mereka Kejar teriak ratu duyung Lalu kepalanya terkulai ke samping Tiga orang anak buahnya segera keluar dari puri pelebur kutuk itu Yang tiga lagi cepat menutupi tubuh ratu duyung Melakukan beberapa kali totokan lalu cepat-cepat membawa seng ratu keluar Dari tempat itu pendekar 212 Wiro Sableng membuka kedua matanya Memandang berkeliling Diadapatkan dirinya berada dalam sebuah goa Udara dalam goa hitge sejuk pertanda berada di satu tempat ketinggian Mungkin gunung atau bukit Di kejauhan terdengar suara kicau burung Apa yang terjadi dengan diriku? Di mana aku berada saat ini pikir Wiro Dia bangkit dan duduk sambil memandang berkeliling Penglihatannya tak kurang suatu apa Begitu juga pendengarannya Namun sosok tubuhnya terasa lemas Mulutnya terasa kering Tenggorokannya sakit Dirabahnya bibirnya Kering Dengan beringsut Wiro bergerak menuju cahaya terang Yaitu di mana mulut goa terletak Begitu sampai di ambang mulut goa Wiro menyaksikan satu pemandangan yang sangat indah Saat itu masih pagi Seng suria baru saja menyingsing Titik-titik embun masih menempel di didaunan Seperti diduganya goa itu memang berada di satu tempat ketinggian Menghadap ke sebuah lembah subur di bawah mana terbentang sebuah sungai Jauh di sebelah barat kelihatan menjulang sebuah gunung hijau kebiruan Melihat titik-titik embun yang melekat di didaunan Wiro ingat pada piala perak berisi air embun murni Ratu Duyung, desis Wiro, sebelumnya aku berada di tempat Ratu Duyung Bagaimana tahu-tahu aku berada di sini? Apakah aku telah berhasil menolongnya? Apakah dia telah terbebas dari kutukan itu Wiro memandangi dirinya? Tak ada luka atau cedera Pakaian yang dikenakannya adalah pakaian bagus pemberian Ratu Duyung Aku ingat betul Waktu aku jatuh pingsan aku sama sekali tidak berpakaian Siapa yang telah mengenakan pakaian ini ketubuh Kuiro berusaha mengingat lebih jauh tapi mendadak perutnya terasa perih Lapar Perutku keroncongan Mungkin sudah berhari-hari aku tidak makan Berarti aku pingsan lama sekali Siapa yang membawa kukus ini? Waktu itu aku ingat Ya, aku ingat Ratu Duyung berteriak memperingatkan ada seseorang mendekatinya Lalu ada suara letusan dan dia tak ingat apa-apa lagi Gila Aku tak bisa mengingat cepat Perutku lapar sekali sambil berpegangan pada batang pohon Di sampingnya Wiro bangkit berdiri dia coba menarik napas dalam-dalam Menghirup udara pagi yang segar Tiba-tiba dia memegang tubuhnya di bagian pinggang kiri kanan Hatinya lega Kapak maut naga geni 212 dan batu hitam pasangannya ternyata masih ada padanya Seseorang telah menolongku Mungkin bukan menolong Yang jelas orang itu yang telah membawaku ke tempat ini Aku dibawanya ke sini Untuk apa? Jika dia berniat jahat pasti aku saat ini sudah jadi mayat Kalau dia berniat baik mengapa aku ditinggalkan sendirian di tempat ini? Di mana orangnya sekarang? Sakit kepala ku memikirkan semua ini Usus dalam perutku mungkin sudah lengket tak pernah disentuh makanan atau air Memandang ke arah sungai di bawah sana rasa haus membuat Wiro seperti mau gila Dengan langkah tertatih-tatih dia tinggalkan goa Berjalan menuruni lembah Namun baru bergerak sekitar 10 tombak Telinganya mendengar sesuatu berkelebat di belakangnya Bau harum kembang kenangan memenuhi tempat sekitar situ Dengan cepat murid sentogen deng ini menyelingap kebalik serumpunan semak tak melukar Dari balik semak tak melukar dia memperhatikan ke arah mulut goa Dia yakin barusan ada seseorang menyelingap masuk ke dalam goa itu Dugaan Wiro benar Dia tidak menunggu lama Satu sosok putih keluar dari dalam goa Astaga ujar Wiro Aku cuma melihat baying-bayang Belum sempat memperhatikan dengan baik tahu-tahu sudah lenyap Atau mungkin pandang-ah Metsi menipuku Karena lemah dan lapar Wiro menghirup dalam-dalam Bau itu bau kembang kenangan Mengingatkan aku pada seseorang Wajah pendekar 212 mendadak sontak berubah Dia memandang berkeliling Lalu berseru Bunga Kau ada di sini Wut Satu bayangan berkelebat Harumnya kembang kenangan semakin menjadi-jadi Wiro tersurut beberapa langkah ketika bayangan itu tahu-tahu muncul di hadapannya Mula-mula sangat samar-samar Kemudian perlahan-lahan berubah Bentuk sosok seorang gadis cantik berpakaian kebaya putih panjang berendah-rendah Selananya juga putih Rambutnya yang panjang setengah digulung dan dibentang di depan dada Sesaat wajah itu masih tampak pucat Perlahan-lahan baru berubah kemerahan Bunga Benarkau rupanya ujar Wiro seperti mau menghambur ke depan Tapi kekuatannya tidak menunjang Tak ampun tubuhnya jatuh terperosok ke depan Sebelum ia jatuh tersungkur di tanah, dua tangan halus memegang bahunya Bunga, Wiro, pendekar 212 peluk rat-rat gadis di hadapannya Ketika hendak diciumnya gadis itu jauhkan wajahnya lalu melepas pelukannya Mungkin dia malu karena lama sekali tidak bertemu Tapi mungkin ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya Pikir Wiro Lalu dengan tunjukkan wajah ceria pendekar 212 bertanya Lama sekali kita tidak bertemu, Bunga Bagaimana kau bisa berada di tempat ini? Apakah kau yang membawa aku ke sini memang lama sekali kita tidak pernah bertemu Wiro? Kau di alam duniamu yang serba mudah Aku di alam gaibku yang serba kelam Kau tak pernah mengingat diriku lagi Waktu dan pikiranmu tersita oleh segala macam urusan dunia Agaknya kau merupakan orang paling bahagia dalam duniamu Disukai dan dicintai banyak gadis Jangan-jangan gadis ini cemburu pada ratu duyung Pikir Wiro Untuk mengembirakan hatinya, Wiro lalu berkata Ah, memang aku merasa bersalah tapi aku selalu dan sering ingat padamu Hanya sekedar ingat apa artinya Kau ingat terakhir kali kita bertemu Lebih dari setahun lalu Agaknya kau tidak pernah menginginkan pertemuan lagi denganku, Bunga Aku mungkin bersalah Tapi dengan jujur aku katakan jangan kau bersalah duga Setiap aku ingin bertemu denganmu aku merasa aku hanya akan menyusahkanmu saja Karenanya kalau tidak perlu benar aku tidak ingin mengganggumu Apakah saat ini kehadiranku mengganggumu, Wiro ah Ada apa sebenarnya dengan gadis cantik dari alam gaib ini Membatin pendekar 212 Dia seperti tidak suka padaku Tapi mengapa membawa kukus ini? Dia seperti, aku senang bertemu denganmu Bunga Benar-benar senang Lebih dari itu aku berterima kasih kau telah membawaku ke sini Kau telah menolongku, Bunga gelengkan kepalanya Aku tidak menolongmu Wiro Aku hanya menolong diriku sendiri Aku tidak mengerti maksudmu, kata Wiro pula Aku menolong diriku sendiri dari himpitan perasaan yang membuatku seperti mau gila Setiap aku mengingat dirimu aku ingin keluar dari alam gaibku menemuimu Tapi aku khawatir kau tidak menerima kehadiranku dengan senang Kalaupun kau memperlihatkan sikap suka mungkin hanya karena terpaksa Semua dugaanmu itu salah belaka Bunga Mungkin Wiro, tapi aku melihat dengan mecuk kenyataan Seorang makhluk gaib seperti ku ini yang oleh orang banyak disebut makhluk jejadian Apa menguntungkannya bagimu dibanding dengan seorang gadis dalam sosok asli manusia Sejati Wiro mendekati Bunga, memeluk gadis itu dan berbisik Kau tahu perasaanku terhadapmu Bunga Sejak dulu aku ingin selalu dekat denganmu Banyak jasa dan budi yang telah kau tanam dan tak mungkin aku balas Kalau aku boleh bertanya, perasaan apa yang selama ini menghimpitmu Kau sudah tahu jawabannya Wiro Kau tahu isi hatiku terhadapmu Jawab Bunga alias suci yang dalam dunia perselatan dijuluki Dewi Bunga Mayat Bakasirial Wiro Sableng berjudul Misteri Dewi Bunga Mayat Wiro pejamkan kedua matanya Aku tahu kau mencintai diriku Bunga Kau juga tahu selama dunia terkembang Selama alam gap dan duniawi tidak bisa bersatu Aku tak akan pernah bisa memiliki dirimu Kau telah memiliki diriku sejak pertama kali kita bertemu Bisik Wiro sambil membelai rambut panjang hitam si gadis Berlakulah jujur Wiro Hal itu tidak akan pernah terjadi Kata Bunga pula Aku hanya bisa berusaha ke arah itu Walau aku sadar tak akan pernah menjadi kenyataan Itu sebabnya aku menyerbu masuk ke dalam puri pelebur kutuk Di alam gap aku tidak tahan melihat dirimu berdua-dua dengan rantu duung Aku tak ingin ada seseorang memilikimu Aku, Ratu Duyung tidak memilikiku Kalau kau warif, kau tentu tahu apa sesungguhnya yang ada di balik hubunganku dengan rantu duung Aku memang bingung menghadapi kejadian itu Itu sebabnya aku bertanya pada beberapa tokoh dunia persilatan, termasuk guruku sendiri, aku tahu hal itu Dan mereka membenarkan apa yang hendak kau lakukan Itulah duniamu Wiro Jauh berbeda dengan duniaku, kata Bunga pula Wiro menarik nafas dalam Apapun yang telah terjadi kau telah membuat aku tidak dapat menolong gadis itu Aku tidak sempat membebaskannya dari sumpah kutukan Kau telah melakukannya Kau telah menolong dirinya bebas dari alam kutukan Wiro memandang lekat-lekat pada gadis cantik berwajah pucat di hadapannya Tidak, aku belum sempat melakukan apa-apa Kata pendekar 212 Bunga tersenyum Kau tidak percaya Aku berani bersumpah baiklah jika kau berkata begitu Tapi satu waktu kau akan melihat kenyataan bahwa kau benar-benar telah menolong gadis yang malang itu Maksudmu kelak, kelak jika dia nanti hamil 5 bunga tersenyum Hal yang satu itu sulit aku jawab Wiro jadi garuk-garuk kepala Dalam hati dia bertanya-tanya Apa betul yang dikatakan bunga barusan Aku yakin aku belum sempat memenuhi permintaan Ratu Duyung Aku belum melakukan sesuatu untuk menolongnya Tetapi mengapa bunga begitu yakin Kau masih memikirkan hal itu Wiro teguran bunga menyadarkan Wiro Ketika pendekar 212 diam saja bunga lalu mengsurkan sebuah bungkusan Apa ini tanya Wiro? Buah-buahan hutan untuk makanmu Juga ada beberapa potong tebu untuk kau minum airnya Kau telah pingsan selama 6 hari Kau tentu lapar dan haus sekali Pingsan 6 hari? Aku pingsan selama 6 hari Ujar Wiro dengan mata mendeli Pantas perutku perih Keroncongan, tenggorokan dan mulutku Sekujur tubuhku lemah Wiro segera melahap beberapa jenis buah-buahan yang dibawakan bunga Sebentar saja semua buah itu termasuk potongan tebu amblas masuk ke dalam perut Wiro Masih lapar tanya bunga Kalau belum ketemu nasi rasanya belum kenyang Menjawab Wiro lalu tertawa tergelap-gelap Tiba-tiba ia hentikan tanya Ada apa tanya gadis dari alam gap itu? Kau bilang 6 hari aku pingsan Berarti 6 hari aku tidak pernah mandi Celaka Pantas bau badanku sedap amat Aku terpaksa meninggalkanmu bunga Di lembah sana aku lihat ada sungai Aku mau mandi dulu Kau tunggu di sini Jangan kemana-mana Jangan mencoba mengintip bunga tertawa Mana ada ceritanya perempuan mengintip lelaki Justru lelaki yang suka mengintai perempuan aku pergi ujar Wiro Pergilah Selesai mandi segera kembali ke sini Ada hal penting yang akan ku bicarakan denganmu Kata bunga Eh halal apa tanya Wiro Nanti saja Sekarang mandilah sepuasmu Kalau kau sudah bersih dan segar cepat kembali sini Wiro hendak melangkah pergi Tapi mendadak dia hentikan langkah Dan memandang pada si gadis Ada apa sepertinya percuma saja Aku mandi Sudah bersih dan segar seperti katamu Aku tetap saja memakai baju bagus Tapi sudah bau ini ah Aku lupa ujar bunga Dia masuk ke data goa Lalu keluar lagi membawa seperangkat pakaian putih Selesai mandi kau boleh mengenakan baju dan celana ini Wiro menyambuti pakaian yang diserahkan bunga Dengan perasaan haru Lama sekali aku tidak pernah mengenakan pakaian serba putih Terima kasih bunga Cukup lama menunggu akhirnya Wiro muncul di depan goa Pakaian putih yang dikenakan Tampak basah oleh keringat Dadanya turun naik Tanda napasnya sesak sehabis menaiki lembah Kau sudah bersih dan segar sekarang sambut bunga Wiro menarik nafas panjang Ada sesuatu yang tidak beres dengan diriku Kata Wiro sambil duduk bersilah di tanah Mengambil sikap siap untuk mengatur jalan nafas dan peredaran darah Bunga pandangi pemuda itu dengan perasaan tedih Dia mulai mengetahui perubahan yang terjadi atas dirinya Kasihan dia Rasanya tidak tega untuk memberitahu Kata gadis ini dalam hati Apa maksudmu Wiro? Apa yang tidak beres bertanya bunga kemudian Waktu mendaki bukit ini aku tak mampu berlari Berjalan cepat saja membuat napasku sesak Aku cepat berkeringat Sekujur tubuhku letih begitu sampai di atas ini Tubuhku seolah tidak bertulang lagi Wiro, itu sebabnya aku tadi memintamu agar lekas datang ke sini Begitu selesai mandi Aku sudah duduk di sini Kau mengatakan ada sesuatu hal penting yang ingin kau bicarakan dengan diriku Atur dulu jalan nafasmu Kalau kau sudah agak tenang baru nanti kita bicara Wiro melakukan apa yang dikatakan bunga Besaat kemudian dia berkata Aku sudah siap bunga Ayo bicaralah Kau menyadari ada suatu kelainan dalam dirimu Pat ini Wiro Kalau perasaan lemah aku rasa wajar-wajar saja Karena enam hari aku pingsan Begitu sadar cuma makan buah dan tebu Jawab Wiro sambil tersenyum Tubuhmu terasa lemah Napasmu sesak Kau telah mengatur peredaran darah Serta jalan pernapasanmu Apakah kau merasa kekuatanmu sudah kembali Aku tidak mengerti apa maksud semua ucapanmu itu bunga Kalau malam nanti aku bisa tidur nyenyak besok pagi Pasti aku sudah pulih seperti semula Seperti semula Wiro Aku segan mengatakan hal ini padamu Tapi kalau tidak aku jelaskan Aku khawatir kau bisa mengalami malapetaka yang bisa merenggut jiwamu Bunga Apa sebenarnya yang kau bicarakan ini tanya Wiro Tambah tidak mengerti tambah terbayang rasa jengkelnya Wiro Ketahuilah Akibat apa yang kau lakukan dengan Nantu Duyung Kau telah kehilangan kekuatan luar dan dalam Juga semua kesaktian yang kau miliki Itu akan berlangsung selama seratus hari Wiro tidak tampak terkejut malah tertawa lebar Kau ini ada-ada saja Memangnya aku telah berbuat apa dengan Nantu Duyung Tadi sudah ku jelaskan bahkan sampai bersumpah Aku belum memenuhi apa yang dimintanya Aku memang senang kau bergurau Tapi jangan yang aneh-aneh Aku tidak bergurau Wiro Jika kau tidak percaya Coba kau pukul dan patahkan cabang pohon ini Sosok gadis dari alam gap itu berkelebat ke atas Terdengar suara keraak Begitu turun ada sebatang cabang pohon Sebesar betis sepanjang lima jengkel Bunga pegang patahan cabang pohon itu pada ujung-ujungnya Kerahkan tenaga luarmu Hantam cabang ini dengan tangan kosong Ini namanya permainan anak-anak Kata Wiro pula Dengan sikap acuh-ta'acuh dia pukulkan pinggiran telapak tangan kanannya Keraak cabang pohon itu patah Kau lihat sendiri ujar Wiro sambil mengusap dengan kanannya Cabang pohon itu dengan mudah dapat kupatahkan Kenyataannya begitu Tapi aku melihat kerenyut kesakitan pada wajahmu Lihat tangan kananmu Merah Sebentar lagi pasti membengkap Hal itu tidak akan terjadi jika kau masih memiliki ilmu kesakitlan Pendekar 212 jadi terdiam Jangan-jangan apa yang dikatakan gadis ini benar Pikir Wiro sambil perhatikan tangan kanannya yang kemerahan dan berdenyut sakit Sekarang kerahkan tenaga dalammu Pukul batlang pohon itu Kau boleh mengeluarkan ilmu pukulan apa saja Jika kau memang masih memiliki kesaktian dan tenaga dalam tinggi Batang pohonnya yang tak seberapa besar itu pasti dapat kau hancurkan hingga tumbang Merasa diperlakukan seperti orang bodoh atau seolah seorang yang baru belajar ilmu silat Wiro Segera kerahkan tenaga dalamnya ke tangan kanan Dia siap untuk menghantam batang kayu itu dengan pukulan segulung ombak menerpa karang Saat itulah dia menyadari bahwa dia tidak bisa menghimpun tenaga dalamnya di bagian pusar Apalagi mengalirkannya ke tangan yang hendak melepas pukulan sakti itu Gila! Aku tidak percaya Kertak Wiro dalam hati Dia melompat sambil hantamkan tangan kanannya ke batang pohon Pukulannya menghantam telat Batang kayu itu tidak bergeming sedikit pun Hanya kulit kayunya yang sudah lapuk pecah berjatuhan Wiro berteriak kaget dan kesakitan Tubuhnya terlempar beberapa langkah Untung tidak sampai terbanting jatuh punggung Terbungkuk-bungkuk menahan sakit dia pegangi tangan kanannya Dalam keadaan seperti itu dia memandang tak percaya pada tangan kanannya Tangannya pecah dan mengucurkan darah Wiro berpaling pada bunga, hendak bertanya tapi tak kuasa membuka mulut Dengan kain pengikat kepalanya Wiro memalut luka di tangan kanannya Sulit ku percaya, kata pendekar 212 perlahan Diam-diam dia coba mengerahkan tenaga dalamnya ke perut Seperti tadi tidak terjadi apa-apa Dia iklak mampu melakukan Coba kau kerahkan aji kesaktian menyiapkan pukulan sinar matahari, kata bunga Wiro segera melakukan apa yang dikatakan si gadis Beberapa saat berlalu Tangan kanannya bergetar Namun tidak terjadi apa-apa Biasanya jika dia siap mengeluarkan pukulan sinar matahari Maka tangannya sebatasiku sampai ke ujung jari akan berubah menjadi seputih perak Aku tidak mampu melakukannya, kata Wiro setengah berteriak Mukanya tampak sangat pucat bunga Masih belum puas menguji dan membuktikan apa yang terjadi dengan pendekar 212 Maka dia pun berkata Kabut kapak saktimu Tebas batang pohon di depan sana kembali Wiro melakukan apa yang dikatakan bunga Ketika kapak maut naga geni 212 dicabutnya dari balik pinggang dia merasa heran dan berkata Aneh, kenapa senjata ini yang biasanya ringan kini terasa begitu berat Wiro mulai kerahkan tenaga dalamnya Biasanya begitu tenaga dalam mengalir ke tangan Sepasang metu kapak akan mengeluarkan sinar terang menyilaukan disertai membersitnya hawa panas Tapi kini hal itu sama sekali tidak terjadi Wiro memaksakan dengan segala daya Tetap sia-sia malah tubuh dan mukanya jadi mandi keringat sedang senjata yang dipegang terasa Dalam keadaan seperti itu Wiro masih belum dapat menerima kenyataan yang terjadi Di atas dirinya Didahului teriakan keras yang kini tidak memiliki gemah hebat karena tidak disertai aliran tenaga dalam dia melompat dan hantamkan kapak maut naga geni 212 ke batang pohon di hadapannya Keraak kepingan kayu berpelantingan Kapak amblas ke batang pohon sedalam seperempat jengkal tapi tidak terduga senjata itu terlepas dari pegangan Wiro dan mental lalu membalik dan menghantam ke arah kepalanya Gilamaki pendekar 212 Dia cepat jatuhkan diri untuk menghindari senjata makan cuan yang bisa membunuhnya Tapi astaga! Gerakannya begitu lamban kapak maut naga geni 212 menyambar lebih cepat daripada gerakannya mengelak Aku tak mampu mengelak Kepalaku sesaat lagi salah satu metu kapak akan menancap di keningnya tiba-tiba dari samping bea kelebat satu bayangan putih Wiro merasakan sambaran angin yang sangat keras Sebenarnya sambaran angin itu biasa-biasa saja dan tidak ditujukan ke arahnya Namun karena dia kini tidak memiliki kekuatan dan kesaktian apa-apa maka sambaran angin tadi sempat membuatnya terpelanting dan jatuh duduk di tanah Ketika dia memandang ke depan dilihatnya bunga tegak sambil memegang senjata mustikanya Gadis ini lalu melangkah mendekati Wiro dan mengembalikan kapak itu Wiro meletakkan kapak maut naga geni 212 di pangkuannya Untuk beberapa lamanya kedua matanya memandangi senjata mustika itu tanpa berkedip Apa yang terjadi dengan diriku? Desisnya perlahan Matanya diperjamkan Tubuhnya bergetar menahan goncangan perasaan Eh yang guru Tuhan Apa yang terjadi dengan diriku? Teriak Wiro sambil mengangkat kedua tangannya Lalu kedua tangan itu terkulai lemah ke bawah Apa semua ini karena dosaku menggaulir ratu duyung? Tuhan, kau tahu apa yang aku lakukan hanya dengan niat menolong semata Tidak ada nafsu keji dan kotor Lagipula bukankah aku belum melakukan apa-apa? Wiro, satu suara menegurnya dan satu tangah yang lembut membelai rambut di belakang kepalnya Bunga, aku tidak mengerti semua ini Mengapa aku jadi begini? Tenaga luarku lenyap Tenaga dalam musnah Kesaktian hilang Aku merasa seolah seperti mati saja Wiro Dengar ucapanku Aku akan memberitahu apa yang aku ketahui Kata bunga pula Kau tahu, aku tahu dan Tuhan pun tahu maksud baikmu menolong ratu duyung yang telah menanam budi dan jasa serta menyelamatkanmu dari maut Namun dalam dunia ratu duyung berada, bersentuhan badan tanpa terhalang oleh pakaian akan membuat orang luar mengalami malapetaka Jika dia seorang biasa saja yaitu tidak memiliki tenaga luar yang kuat, tidak mempunyai tenaga dalam serta kesaktian maka malapetaka itu bisa membuat dirinya menemui ajal Jika dia tidak tewas maka dia akan menjadi lumpuh seumur hidupnya Sebaliknya jika orang luar itu keadaan seperti dirimu yakni memiliki tenaga dalam dan tenaga luar yang tinggi serta berbagai kesaktian maka semua apa yang dimilikinya itu akan lenyap Ya Tuhan seru Wiro Pemandangannya menjadi kelam Tubuhnya menghuyung Bunga cepat tenahan bahu pendekar 212 Tenang Wiro, keteranganku belum selesai, aku saat ini tak lebih dari seorang manusia tidak berguna Apa gunanya hidup dengan Wiro, semua yang kau miliki itu akan lenyap Tapi tidak untuk selama-lamanya, Wiro seperti tidak mau mendengarkan lagi Kalanya digeleng-gelengkan Tenaga luar dan dafam serta kesaktianmu khaya lenyap selama 100 hari Wiro Setelah itu PN1UA itu akan kembali dengan sendirinya Hanya saja mungkin kau perlu untuk melatihnya kembali barang sebulan-dua bulan Apakah Ratu Duyung mengetahui akibat yang bakal terjadi atas diriku? Tentu saja dia mengetahui, jawab Bunga Gadis setan, dia tidak memberi tau pada kubunga terdiam sesaat lalu berkata dengan suara perlahan Terus terang aku cemburu terhadapnya, cemburu terhadap hubunganmu dengan dia Tapi dalam hal ini jangan kesalahkan dirinya Dia tidak mungkin mengatakan hal itu padamu Karena kalau dikatakannya kau pasti tidak akan mau menolongnya Tapi, Wiro menarik nafas dalam-dalam Kedua tangannya dikepalkan Aku merasa ditipu tidak ada yang menipumu Wiro Apa yang terjadi memang pahit Mungkin sudah begitu jalan nasibmu Ini bukan jalan nasib Ini gila kata pendekar 212 pula Wiro, dalam keadaanmu seperti ini kau harus segera menghilang dari dunia persilatan Paling tidak selama 100 hari sebelum kekuatan luar dalam serta kesaktianmu kembali pulih Aku harus menghilang dari dunia persilatan Apa maksudmu bunga apa kau tidak menyadari? Tanpa kemampuan apa-apa kau berada dalam bahaya besar Jika satu saja dari setian banyak musuhmu mengetahui apa yang terjadi dengan dirimu Maka kau pasti akan dicarinya dan dibunuh dengan mudah Kau tak mungkin menyelamatkan diri Berubahlah para semurid sentuh gendeng Lama dia terdiam, sebelum bertanya dengan ada putus asa Bunga, apakah tidak ada satu kero untuk dapat mengembalikan kekuatan dan kesaktian ku Tanpa harus menunggu sampai 100 hari bunga menggeleng Aku ikut sedih atas apa yang kau alami Tidak seorang pun bisa menolongmu Wiro juga aku Apa yang harus aku lakukan sekarang? Otaku sepertinya tak bisa berpikir lagi Aku sarankan kau pergi ke tempat kediaman gurumu di Gunung Gede Itu tempat paling aman bagimu, kau benar Tapi dalam keadaanku seperti ini tidak mudah bagiku mengadakan perjalanan sejauh itu Wiro memandang berkeliling, kita berada di mana saat ini? Apa nama tempat ini? Kita berada di Bukit Jatianom Jauh di sebelah Tenggara Gunung Merapi Jika kau mengira tempat ini aman bagimu Aku tidak bisa menjamin apapun yang akan terjadi dengan diriku di tempat ini Rasanya aku tidak akan mau pergi kemana-mana Kalaupun aku harus mati biar saja aku menemui ajal di sini Jika itu keputusanmu dan tak bisa dirubah Aku tak bisa berbuat apa-apa Saat ini aku harus kembali ke duniaku Wiro terdiam Dia merasa lebih aman jika bunga berada bersamanya di tempat itu Aku tahu apa yang kau pikirkan Sayang aku tidak bisa melakukan Aku sudah terlalu lama berada dalam duniamu Aku harus pergi Wiro Jaga dirimu baik-baik Wiro mengangguk Apakah kau masih menyimpan kembang kenanga yang pernah aku berikan dulu tanya bunga? Wiro seperti tersentak Dia meraba pakaian putihnya Kau tak berakal menemui bunga itu di sana Aku juga telah memeriksa pakaian yang kau kenakan sebelumnya Bunga itu pasti tertinggal di tempat Ratu Duyung Berarti jika aku memerlukanmu aku tidak bisa memanggilmu Apakah kau bisa memberikan satu lagi padaku Bunga sakti yang mampu memanggilku itu hanya muncul sekuntung dalam tujuh tahun Wiro seperti dihenyakan Jelas kalau terjadi apa-apa dengan dirinya Dia tidak mungkin memanggil gadis dari alam gap itu untuk menolongnya Aku akan berusaha memperhatikan dirimu dari alamku Mudah-mudahan saja tidak terjadi apa-apa selama 100 head mendatang Aku harus pergi sekarang Wiro Pendekar 212 Wiro Sableng berdiri Dia melangkah mendekati si gadis dan ulurkan tangannya untuk merangkul Namun dia seperti lenyap dari pemandangan Untuk beberapa lamanya Wiro tegak tertegun Lalu dia ingat sesuatu dan sekaligus mengorau menyesali diri Mengapa tadi aku tidak meminta tolong pada bunga agar menemui yang Sinto gendeng Memberitahu keadaanku saat ini Ah, otakku seolah tidak bisa bekerja lagi Untung pangeran matahari sudah tewas di pangandaran Kalau dia masih hidup dan mengetahui apa yang terjadi dengan diriku Miscaya aku akan menemui ajal secara mudah di tangannya Wiro menghela nafas dalam berkali-kali Dia balikan tubuhnya dan memandang ke arah gua Apa aku harus mendekam bersembunyi selama seratus hari di gua itu? Belum apa-apa rasanya sudah seperti mau mati Daripada mati di dalam gua ini lebih mati di tempat lain Wiro alihkan pandangannya ke lembah Astaga tiba-tiba murid Sinto gendeng ini ingat akan ilmu pukulan harimau dewa Bukankah ilmu kesaktian itu bisa dikeluarkan tanpa mengandalkan tenaga dalam pikir Wiro Tanpa tunggu lebih lama dia segera tiup tangan karannya Lalu telapak tangan dikembangkan lebar-lebar Matanya membeliak dan tengkuknya menjadi dingin ketika pada telapak tangan kanannya Sama sekali tidak muncul gambar kepala harimau putih bermata hijau Datuk Raubah mata hijau Datuk Raubah saluang ameh Apakah kalian juga telah meninggalkan diriku Ujar Wiro dengan suara bergetar? Dia tidak ingat kapan terakhir sekali mengeluarkan air mata Yang jelas saat itu dirasakannya kedua matanya berkaca-kaca Sebesar apakah dosa yang telah aku perbuat hingga jatuh putuk begini hebat terhadapku Perlahan-lahan Wiro duduk di tanah Sekujur tubuhnya terasa lemah Terbayang olehnya wajah yang Sinto gendeng dan kakek segala tahu Setengah mengumpat dia berkata Kalian berdua memberi dorongan agar aku menolong Ratu Duyung Kalian seharusnya tahu apa akibatnya Kalian menipuku Menipuku kata terakhir diucapkan Niro dengan berteriak dan tubuh bergetar Nam langit biru disaput awan keburu disana sini Walaupun nama memancarkan sinarnya yang putih terang Namun tiupan angin membuat sebentar-sebentar awan kelabu menutupinya Walau sesekali angin bertiup kencang namun air laut tampak setenang air danau Sebuah perau kayu yang layarnya baru saja digulung kelihatan meluncur perlahan memasuki teluk siburu Penumpangnya seorang kakek berambut putih duduk meluncur Enak-enakan menyandarkan punggung dan kepalanya ke bagian haluan Sulit untuk diketahui apakah orang tua ini tengah terlelap tidur atau bagaimana Sepasang matanya membentuk lubang dalam di atas pipinya yang cekung Wajahnya yang tidak berdaging seolah sebuah tengkorak hidup Sayup-sayup di kejauhan terdengar suara ombak memecah Suaranya agak aneh karena bukan memecah di pasir pantai Tetapi memecah setelah menghantam gugusan batu-batu karang tinggi runcing Melaksana barisan raksasa penjaga pulau Terima kasih Tuhan Akhirnya kau selamatkan aku sampai ke pulauku kembali Orang tua muka tengkorak usap wajahnya yang ditumbuhi kumis dan janggut putih Perlahan-lahan dia bangkit dan duduk di lantai perahu Dia menyeringai ketika melihat retan batu-batu karang tinggi itu Apalah yang dilihatnya itu membuat dia teringat pada pendekar 212 Wiro Sableng yang kini jauh berada di tanah Beberapa tahun yang lalu dia telah menggembleng Wiro di salah satu puncak batu karang itu Hingga si pemuda memiliki daya tahan yang hebat pada kedua kakinya Bertambah tinggi ilmu meringankan tubuh dan tenaga dalamnya Anak setan itu rejekinya besar sekali Setelah memiliki kitab putih wasiat dewa sulit dicari manusia yang bisa menandinginya Siapa menyangka semudah itu dia bakal menjadi didengkot nomor satu menguasai dunia persilatan Tapi lain sang murid lain sang guru Sinto gendeng tua bangka konyol Tak kuikuti kemauannya pergi ke gunung gede dia merajuk marah Tua bangka masih seperti anak-anak Jangan harap aku akan menjejakan kaki lagi di tanah Jawa Jangan harap aku mau ketemu dia lagi sepasang metusi orang tua yang cekung lebar Tampak tambah lebar dan menggidikan ketika dia memandang jauh-jauh ke arah deretan batu-batu karang di pantai Sementara angin kembali meniup awan kebuah menutupi bulan Keadaan di sekitar pantai menjadi redup gelap Air laut pasang besar Tak sedap rasanya mendarat di tempat itu Kalau dulu mungkin aku masih suka berbuat gila Bermain-main dengan ombak dan batu karang Sekarang aku harus tahu diri Tenaga sudah banyak terkuras oleh usia Hik, hik Biar aku mencari tempat mendarat yang empuk Di bagian pantai sebelah timur Di antara pohon-pohon bakau Seperti tak acu kakek ini dorongkan tangan kanannya ke samping perahu Air laut tampak bergelombang Perahu kayu itu bergerak ke kiri lalu meluncur menuju bagian pantai di sebelah kiri barisan batu-batu karang Semakin dekat ke pantai yang ditumbuhi pohon-pohon bakau semakin gembira orang tua itu Dari mulutnya melengking tinggi suara nyanyian Jauh berjalan ke Tanah Jawa kembalinya ke Andalas juga bertemu kekasih di masa muda Sudah tua tapi masih mau bermanja Ha, ha, ha Hik, hik, hik Di tepi pantai, di antara kerimbunan pohon bakau dan kegelapan malam Seorang perempuan tua bermuka putih keluarkan ucapan merutuk dalam hati Tidak meleset dugaanku Lelaki bangsat itu pergi ke Tanah Jawa untuk menemui gendaknya si Sinto Gendeng Baru saja perempuan ini menggerendeng begitu rupa Tiba-tiba ada seseorang mendatanginya dan berbisik Sabai, kau lebih mengenali suara musuh besar kita Aku yakin yang datang naik perahu itu memang orang yang kita tunggu-tunggu Keyakinanmu tidak keliru Siapkan teman-teman Tunggu sampai aku memberikan tanda baru menyerbu Agaknya dia datang hanya sendirian Tidak membawa muridnya yang jadi musuh besar kami Sabayanan rancak Si nenek muka putih berjubah hitam yang adalah guru putih Andini Si Dewi Payung 7 menjawab Itu lebih memudahkan bagi kita untuk membantainya Setelah dia mampus baru kita cari muridnya Sekarang lekas pergi Atur siasat dengan teman-teman seperti yang sudah kita bicarakan Jangan sampai setan tua itu lolos orang yang berdiri di samping si nenek anggukan kepala Tanpa banyak bicara lagi dia segera meninggalkan tempat itu dan lenyap di kegelapan malam Di atas perahu, kakek berpakaian dan berambut putih kembali menyanyi Bagus cantik negeri orang buruk kusut negeri sendiri lebih baik negeri orang Eh, salah hik, hik, hik Lebih baik negeri sendiri Berlayar kepalang jauh tubuh dan tulang yang akan mengumpat bercinta dengan orang jauh walau sakit Terasa nikmat ha, ha, ha Air pasang dikeliling pulau air terjun di tengah rimba senang sungguh pulang ke pulau walau rindu menanggung cinta siapuh Ha, ha, ha Perahu kecil itu meluncur perpahan, berkelok mencari jalan di antara akar-akar pohon bakau yang bertumbuhan sepanjang pantai Tek, tek, tre, tek, tek Tiba-tiba ada sesuatu menyentuh badan perahu, mengeluarkan suara aneh Semakin jauh perahu kayu itu masuk mendekati tepi pasir semakin sering suara itu terdengar Orang tua di atas perahu buka matanya lebar-lebar, perhatikan air laut di sekitarnya Tampangnya yang angker tampak tercekat ketika melihat benda apa yang telah menyentuh badan perahunya hingga mengeluarkan suara berkelanjangan Tengkarak manusia Begini banyak Dari mana asalnya kata orang tua tadi Dia memandang berkeliling Perasaan heran berubah menjadi galau tidak enak Puluhan tengkorak kepala manusia mengambang di permukaan air laut Bergerakian kemari lalu membentur badan perahu Ada juga yang terapung-apung di sela-sela akar pohon bakau Tampaknya ini satu penyambutan yang direncanakan Siapa yang punya pekerjaan, orang tua di atas perahu lalu ingat peristiwa hampir setahun silam Dadanya berdebar keras Jangan-jangan inilah datuk tinggi raja di langit Tapi bukankah dia sudah dipendam dalam makam tanpa nisan itu? Mana mungkin dia bisa lolos dan masih hidup Koma siapa adanya datuk tinggi raja di langit Harap baka sirial mirosa bleng berjudul makam tanpa nisan Tua gila Selamat kembali ke pulau mu Malam ini pulau ini akan menjadi pulau Kematianmu satu teriakan menggema di tempat itu Orang tua di atas perahu terkesiap Itu bukan suara datuk tinggi raja di langit Katanya dalam hati Jahanam Siapa berani berbuat gelila di pulau Kediamanku mentah orang tua di atas perahu Yang ternyata adalah tokoh silat si tua gila Yang paling ditakuti di seantro pulau Andalas Menyandang beberapa julukan Di antaranya pendekar gila patah hati dan iblis gila pencabut jiwa Bentakan tua gila begitu kerasnya hingga air laut tampak beriak dan daun-daun pohon bakrau terdengar berbesir Sebagai jawaban dari sepanjang tepi pasir yang gelap terdengar suara tertawa Kami malaikat maut utusan dari neraka yang ingin mencabut nyawamu Mengorek jantungmu Membedoh isi perutmu cacin-cacin malam Tanganku jadi gatal Jangan bertindak pengecut Perlihatkan diri kalian Atau aku si tua gila akan memecahkan kepala kalian satu persatu kembali dari arah daratan terdengar suara tertawa Lalu ada seseorang berseru Kami belum merasa perlu memperlihatkan diri Kehadiran kami sudah diwakili oleh puluhan tengkorak yang mengapung di permukaan air laut Itu adalah tengkorak orang-orang yang kebunuh di masa lalu Tua gila sempat terkesiap tapi segera pula dia tertawa gelap-gelap Kalau yang menyambutku sudah jadi tengkorak Kalian rupanya adalah setan-setan kesasar yang gentayangan minta mati dua kali Ha, ha, ha sudah mau jadi bangkai masih saja bicara sombong Suara orang kali ini datang dari sebelah atas Tua gila cepat mendungat ke atas pohon bakau Sesosok tubuh berpakaian hitam yang mendekam di atas pohon itu secepat kilat melompat ke pohon bakau lainnya Tua gila angkat tangan kanannya siap untuk melepas satu pukulan sakti Tapi niatnya dibatalkan Malah seperti orang tidak beres ingatan dia kembali bernyanyi Malam gelap malam bulita pulang ke pulau disambut Dala boleh saja men gila bersama asal siap serahkan nyawa Ha, ha, ha Tiba-tiba terdengar satu suita nyaring Bersamaan dengan itu laksana ketelawar-kelelawar ganas dari atas pohon-pohon bakau melayang turun enam susok tubuh Tiga senjata berkiblat dalam kegelapan malam Tiga pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam tinggi menderu melepas hawa panas Dari arah tepi pasir tiga macam senjata rahasia berbentuk paku, pisau terbang dan jarum hitam menggebubu Tua gila berteriak kaget dan marah Pengecut-pengecut jahanam tubuh berpakaian putih itu melesat ke udara lalu jungkir balik Mencelat ke arah rumpunan pohon bakau lebat di sebelah kiri Dua pekehkan menggelegar Dua orang yang barusan menyerang dari atas pohon bakau terpental satu tombak lalu tercebur ke dalam laut Tak muncul lagi karena amblas dengan kepala pecah tujuh kesunyian seperti menghantu di tempat itu Walau di kejauhan suara ombak yang menghantam batu karang terdengar tidak putus-putusnya Kematian dua kawan mereka dalam gebrakan pertama mau tak mau membuat para penyerang yang berada di tempat itu jadi terkesiap walau hanya seketika Di atas pohon bakau yang gelap tua gila bergelantungan tak bergerak Sebilah pisau terbang menancap di lengan kirinya Darah mengucur Beberapa buah jarum hitam berhasil menyusup di pakaian putihnya Walau tak sempat melukai tubuhnya tapi cukup membuat dedengkot rimba perselatan andalas ini jadi dingin kuduknya karena dia tahu betul jarum-jarum itu pasti beracun Dengan menengus samlil menahan sakit tua gila cabut pisau terbang yang menancap di lengan kirinya Matanya yang cekung lebar memandang beringas memandang liar ke arah kegelapan Dia tidak dapat melihat penyerang gelap yang berada di tepi pasir namun dia ingat betul kalau tadi ada enam orang yang menyerang dari atas pohon bakau Dua berhasil dibunuhnya Empat lagi lenyap selamatkan diri Yang empat itu tidak terjun ke dalam laut Mereka pasti mendekam di petohonan bakau sekitar sini Tua gila memperhatikan terus kegelapan di sekelilingnya lalu mulut kakek bermuka tengkorak ini kelihatan menyeringai Dia berhasil melihat salah seorang penyerangnya Bergelantung di balik kerumpunan pohon bakau Tangan kanan tua gila yang memegang pisau bergerak Orang yang diserang baru sadar kalau maut mengancamnya ketika pisau terbang itu hanya tinggal sejengkal di depan matanya Dia berteriak keras Coba menghindar sambil memukul ke depan Namun pisau terbang lebih dulu menancap di tenggorokannya Hek dua tangan yang bergelantungan di pohon bakau terlepas Tubuh orang ini jatuh ke dalam milah menggelap-gelap beberapa kali lalu lenyap da permukaan air Saat itu pula kembali terdengar suara suita keras Dari arah pantai menderu tiga gelomba pukulan sakti Di bawah kakinya tua gila melihat tiga senjata tajam berkilauan membabat ke atas mengarah kaki Paha dan pinggangnya pisau terbang dan jarum-jarum hitam tak ketinggalan mencari sasaran getubuh kakek muka tengkorak inil jahanam Dendam apa yang membuat mereka benar-benar hendak membantai kukertak tua gila Batang-batang pohon bakau tiba-tiba berputar berserabutan Secara aneh melindungi sosok tua gila dari serangan yang datang dari arah pantai Batang pepohonan itu hancur berantakan begitu terkena tabrakan angin pukulan sakti Tua gila sendiri tergontai-gontai Mungkin dia sanggup bertahan dan tetap bergelantungan namun bahayanya terlalu besar Dia harus menyelamatkan diri dari serangan senjata rahasia berupa pisau terbang dan jarum hitam Belum lagi tiga senjata yang membabat sebelah bawahi Benar-benar jahanam, maki tua gila Dia kerahkan tenaga dalam dan terpaksa biarkan tubuhnya tersapu salah satu angin pukulan lawan Meski bisa selamatkan nyawa namun orang tua ini tidak dapat menghindari cedera akibat pukulan jarak jauh itu Tubuhnya terpental dua tombak ke kiri Pinggul kirinya serasa memar Sekujur kaki kiri laksana lumpuh Pisau terbang dan jarum hitam berkesiuran di atas kepala dan kiri kanannya Dua tebasan senjata tajam di sebelah bawah berhasil dielakannya Senin ia tak ketiga membabat ke kaki kanan Tua gila cepat angkat kakinya yang diserang namun Beret ujung lubah putihnya masih sempat dimakan ujung senjata lawan hingga robek besar Eh dan Kalian main gila Apa kalian kira aku tidak bisa main gila Tubuh tua gila melesat ke kiri Bergelantungan di serumpunan pohon bakraw lalu melesat ke kanan Setelah itu melesat lagi ke jurusan lain Setiap tubuhnya berkelebat terdengar jeritan-jeritan mengerikan Dua dari tiga penyerang bersenjata menemui ajal dimakan tendangan kaki kanannya Yang ketiga disergapnya dari atas Selagi dia memuntir kepala orang ini dari arah pantai melesat enam buah pisau terbang Tua gila cepat balikan tubuh dan pergunakan badan orang yang dipuntir kepalanya sebagai tameng Empat pisau menancap telak di kepala, dada dan perut orang Dua lainnya melesat menghantam udara kosong Tua gila cepat kerahkan tenaga dalamnya ke lubuh sebelah kiri yang terasa lumpuh Baru saja rasa sakit hendak sirna tiba-tiba dari arah tepi pasir menyambar satu sinar merah Wuus mula-mula sinar itu membentuk garis lurus Setengah jalan melebar seperti kipas, terus menggebu ke arah mana tua gila berada Berak dua batu besar yang ada di tepi pasir hancur berentakan dan mengepulkan asap dihantam sinar merah Kera-a-a-ak Wuus, pohon bakau dibalik mana tua gila berusaha selamatkan diri hancur lebur, langsung dikobari api Kalau tua gila tidak cepat jatuhkan diri ke laut miscaya dia ikut lumat dimakan sinar merah yang luar biasa panasnya itu Terbakarnya daun dan pohon bakau membuat laut di mana tua gila berada menjadi terang-benderang hingga para penyerang gelap lebih mudah melihatnya Kembali dari arah tepi pasir sinar merah meneru Pukulan kipas neraka seru tua gila yang sejak hantaman pertama sudah mengenali Tak bisa ku percaya Apa benar dia ikut hendak menjarah nyawaku? Oh-oh-oh benar-benar gila Dendamnya di masa lalu tak kunjung habis Kebaran sinar merah meneru Di laut dangkal sedada tua gila terpaksa menyusup menyelam ke dalam air, berlindung di balik perahu kayu Hancurkan perahu itu seseorang berteriak Lalu, ngu-u-u-ut satu gelombang angin melesat di atas permukaan air laut Berat perahu kayu milik tua gila hancur berkeping-keping Air laut munkerat setinggi dua tombak Tua gila lenyap dari pemandangan Lenyap Dia lenyap ada orang berteriak Dia belum tentu mati Lekas kemuara seseorang berseru berikan perintah Baru saja seruan itu lenyap dari arah laut tampak melesat benda-benda bulat Dalam kegelapan terdengar suara mengekeh Dajal-dajal tolol Aku kembalikan hadiah penyambutan pada kalian Awas serangan tengkorak Saat itu di udara yang gelap Berlesatan benda-benda bulat putih Yang bukan lain adalah tengkorak-tengkorak Yang sebelumnya bertebaran di permukaan laut Sengaja disebar oleh orang-orang yang hendak membunuh tua gila Kini si kakek pergunakan tengkorak itu sebagai alat penyerang yang berbahaya Hingga orang-orang yang ada di tepi pantai sesaat jadi kalang kabut Satu orang roboh muntah darah begitu dadanya dihantam sebuah tengkorak Berak, 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 beberapa rangkum angin pukulan menderu ke udara Belasan tengkorak hancur bermentalan Lepaskan buaya di muara Seseorang berteriak dalam kegelapan malam Dua sosok berkelebat ke arah timur Di mana terdapat sebuah sungai kecil Dengan cepat mereka menarik sebuah jaring lebar Terbuat dari bambu yang sengaja dipasang di mulut muara Di belakang jaring bambu ini mendekam lebih dari selusin buaya laut Yang lebih dari 10 hari tak pernah mendapat makan Begitu jaring penghalang dibuka binatang-binatang yang kelaparan Dan telah mencium bau bangkai segera meluncur ke laut Tua gila melengak kaget ketika melihat munculnya begitu banyak buaya di permukaan laut Binatang-binatang ini dengan ganas melahap mayat-mayat para penyerang yang telah dibunuh Tua gila sebelumnya Namun beberapa ekor di antara mereka segera melesat ke arah si kakek Aku pemilik pulau, aku penguasa pulau kembali ke tempat kalian Teriak Tua gila Dua ekor buaya tampak seperti menahan gerakan mereka Mendengar bentakan Tua gila Namun yang tiga ekor lagi tidak mau peduli Mereka terus saja menyerbu ke arah orang tua itu Makhluk tolol teriak Tua gila Tangan kanannya ditepukan ke atas permukaan air laut Air laut menggelombang munkrat Tiga ekor buaya terhempas ke belakang Tapi segera pula menyerbu kembali dengan lebih ganas Dua menyusup ke dalam air Yang ketiga melesat di permukaan Tua gila kerahkan tenaga dalam dan melesat ke udara setinggi satu tombak Dia selamat dari serangan dua buaya yang hendak membantainya di bawah permukaan air Namun buaya ketiga datang menyerbu dengan mulut terbuka dan hantaman ekor Di saat yang sama dari arah tepi pasir melesat sinar merah Pukulan kipas neraka Oladalah Selaka diri Tua keropos ini keluh Tua gila Salah satu dari dua serangan yaitu serangan buaya atau kipas neraka tak dapat tidak akan melabrak tubuh kurus si kakek Buk Tua gila memutuskan lebih baik dia menerima hantaman ekor buaya Kakek ini terpental sampai enam tombak Dari keningnya mengucur darah Tulang pipinya sebelah kiri retak dan terluka dalam akibat hantaman ekor buaya Sesaat tubuhnya terkapar di atas pasir Lekas ringkus manusia Jahanam itu seseorang berseru berikan perintah Empat sosok tubuh tinggi besar melompat menyergap ke arah Tua gila yang saat itu tengah mengusap darah yang menutupi pemandangan matuk kirinya Tiba-tiba Tua gila dorongkan kedua tangannya ke depan Empat lelaki yang hendak meringkusnya menjerit keras Tubuh mereka terpental dan berguling-guling di atas pasir pantai Dua orang langsung tak berkutik lagi, putus nyawa Dua lainnya dengan megap-megap mencoba bangkit berdiri Namun muntahkan darah segar lalu terjungkal roboh Tua gila dengan cepat meneliti wajah keempat orang itu Tak satu pun aku kenal Pasti mereka hanya cecere-cecere yang dijadikan umpan dan korban membatin Tua gila Siapa yang jadi dedengkot mereka? Satu aku sudah bisa menerka Tapi di ujung sana kulihat lebih dari sepuluh keparat mendekam dalam kegelapan Menginginkan kematian diriku Gila betul Hik, hik, hik Tua gila Jalan lolos tidak ada bagaimu Jika kau mau serahkan diri Kami berjanji akan mengurus mayatmu secara baik-baik Ada seseorang yang berteriak dari arah pantai Tua gila tidak mengenali siapakah yang barusan bicara Sambil mengusap darah di mukanya yang cekung di atas tawa mengekeh Bagaimana mungkin kalian akan mengurusi mayatku? Kalian akan mampus lebih dulu dari kulha Hik, hik, hik Beberapa orang terdengar menyumpah dalam kegelapan Lalu, wu'ut sinar merah melesat dari arah pantai Bersamaan dengan itu Tua gila melihat beberapa orang berkelebat ke arahnya Masing-masing lepaskan pukulan tangan kosong berkekuatan tenaga dalam tinggi Pantai laksana di sapu topan, pasir bekerbangan Air laut bergelombang dan batu-batu yang ada di tepi pantai bergetar keras Beberapa di antaranya terbongkar dan menggelinding jauh Tua gila jatuhkan diri sama rata dengan pasir pantai Sambil menelentang di pasir dia balas menghantam ke depan Tenaga dalamnya yang tinggi bentrokan dengan gabungan beberapa tenaga dalam yang serempak menggempurnya Terjadilah hal yang hebat Tubuh tua gila laksana sehelai daun dihantam angin puting beliung melesat ke udara Pakaian putihnya robek hampir di setiap sudut Dari mata, telinga, hidung dan mulutnya mengucur darah Dalam keadaan seperti itu tubuhnya jatuh terhantar di balik lamping batu karang Di arah pantai delapan orang terjengkang di pasir Dua tak bangun lagi, dua bangkit terhuyung-huyung Yang empat cepat melompat berdiri seolah-olah tidak menderita atau cedera apa-apa Di balik batu karang tua gila cepat mengatur jalan darah, pernapasan dan tenaga dalam Dia hanya sanggup menghentikan kucuran darah Namun rasa sakit seperti menguliti sekujur badannya Terbungkuk-bungkuk dia melangkah tertatih-tatih, masuk lebih dalam kebalik batu karang Denyutan luka akibat hantaman ekor buaya di kepalanya seolah palu godam yang hendak menghancurkan batok kepalanya Di satu tempat yang dirasakannya aman, di antara celah dua batu karang orang tua ini jatuhkan diri Dia cepat duduk bersilah Kembali mengatur jalan napas, peredaran darah dan tenaga dalam Ada yang tak beres dengan diriku tenaga dalamku sulit dialirkan Seolah hurat-hurat besarku terbendung di beberapa bagian Pukulan pembendung tenaga Kalau bukan karena itu tak mungkin aku berjini Celaka Apa benar ada pukulan sehebat itu? Siapa di antara mereka yang memiliki? Perempuan celaka itu pasti bukan Sialan gila Kalau tahu bakalan begini lebih baik aku mengikuti kata-kata Sinto Gendeng Jangan buru-buru kembali ke andalas ini, tua gila Kami tahu kau mengalami cedera berat Apa masih belum mau serahkan diri dari arah pantai terdengar teriakan orang? Jahanam tua gila merutuk Perlahan-lahan dia bangkit berdiri dan mengintai dari balik batu karang Baru saja kepalanya muncul sedikit dari arah pantai menyembur sinar merah pukulan kipas neraka Wus sinar itu dengan dasyatnya menyebar laksana kipas satu tombak di depan batu karang Berak Di umur batu karang setinggi empat tombak itu laksana ditebas petir Bagian atasnya yang terkutung mencelat masuk ke dalam laut Tua gila merasakan kakinya bergetar dan cepat menjauh dari batu karang yang kini menyerap panas sinar pukulan kipas neraka hingga tak ubahnya seperti bara api Tua gila cepat menyikir kebalik gugusan batu karang lainnya Dalam kegelapan dia keluarkan senjata yang paling diandalkannya yakni segulung benang yang disebut benang kayangan Tua gila Kami memberi kesempatan sampai tiga hitungan Jika kau tidak keluar dari balik batu karang Menyerahkan diri Kami akan menyerbu dan membunuhmu Masuki silahkan masuk Pintu neraka sudah kubuka lebar-lebar untuk kalian teriak Tua gila lalu masih bisa tertawa gelak-gelak Di tepi pandai dalam kegelapan beberapa orang segera berunding Kebanyakan mereka tidak setuju untuk menyerbu kebalik balu karang Di mana musuh bersembunyi walau lawan diketahui sudah terluka tetapi terlalu besar bahayanya untuk menyerbu Saatnya kita menjalankan siasat yang sudah diatur berkata seseorang di antara mereka Aku setuju jawab orang di sebelahnya Mereka yang ada di situ sama memandang pada nenek bermuka putih mengenakan jubah hitam seolah menunggu putusan Kurasa memang sudah saatnya kita menjalankan siasat Nenek muka putih sabayanan rancak akhirnya angkat bicara Matanya melirik ke arah gugusan batu karang Tiba-tiba dia melihat sesuatu Serta merta perempuan tua ini berteriak Awas serangan benang kayangan Delapan satu benda halus berkilat melesat dalam kegelapan malam Sabayanan rancak cepat berkelebat menyingkir Tiga orang di sebelahnya melakukan hal yang sama Berpencar mencari selamat Dua orang lagi yang tadi cedera akibat bentrokan tenaga dalam dengan tua gila bernasib sial Cedera yang mereka alami membuat mereka bertindak agak lamban Ujung benang kayangan laksana kawat baja menusuk ke tenggorokan orang di sebelah kanan Lehernya kemudian terpuntir melintir dan robek besar dari mulutnya terdengar suara seperti ayam dipotong Sebelum tubuhnya roboh ke tanah benang kayangan berkelebat ke kanan Korban kedua menyusul Benang sakti itu menusuk kepalanya Masuk dari pelipis kiri tembus sampai ke pelipis kanan Tua gila sentakan gulungan benang kayangan Sentakan ini seolah tebasan senjata tajam yang membuat kepala orang hampir terbelah Empat orang yang ada di tempat itu termasuk sabayanan rancak berteriak marah Tua gila tertawa mengekeh Gulungan benang kayangan kembali disentakannya Benang sakti ini meneru ke arah nenek muka putih Tua gila Jangan berani menjajal diriku teriak sabayanan rancak Sambil dorongkan tangan kanannya perempuan tua ini melesat setinggi dua tombak Dua sinar merah meneru Tua gila cepal tarik benang saktinya Ujung senjata ini kemudian meluncur ke arah kedua pergelangan kaki sabayanan rancak Tapi si nenek tak kalah cepat Berlaku cerdik Sambil melipat kakinya ke atas dia kirimkan serangan kipas neraka ke arah batu karang di balik mana lawan berada Tua gila terpaksa sentakan benang saktinya dan cepat-cepat menyikir diagerakan senjatanya demikian rupa hingga benang sakti itu melibat ke arah pinggang si nenek muka putih Us Berak batu karang di depan sana hancur berantakan dihantam pukulan kipas neraka Tua gila jatuhkan diri sama rata dengan tanah Tangannya digerakan Ujung benang sakti yang tadi menyambar ke arah pinggang si nenek kini membeset kedadanya Siapa takutkan benang keparat ini teriak sabanan rancak Ajib pukulan sakti di tangannya menyambar ke ujung benang kayangan Us, us benang kayangan yang putih berkilat berubah menjadi merah lalu berubah menjadi jalur api tua gila tersentak kaget ketika melihat senjata saktinya terbakar Cepat dia menarik gulungan benang lalu memutusnya sebelum api menjalar lebih jauh Di sebelah sana si nenek muka putih keluarkan pekekan keras ketika dapatkan lengan jubah hitamnya robek dan putus sedang tangannya sendiri tersayat mengucurkan darah Saking gramnya perempuan ini keluarkan bentakan keras lalu hantamkan pukulan kipas neraka dengan tangan kiri kanan sekaligus Pantai itu laksana dilanda badai dan gempa Tiga ujung batu karang hancur lebur Pasir dan air laut munkrat ke udara Di balik batu karang tua gila gulingkan diri cari selamat Darah kembali mengucur dari hidung dan pelingannya sedang kedua matanya mendenyut sakit Dalam keadaan tubuh kuyuk oleh air laut dan kotor oleh pasir tua gila bangkit berdiri Saat itulah di atas hancuran tiga batu karang tampak berdiri tiga sosok tubuh manusia Sosok pertama yang sangat dikenali oleh tua gila adalah sosok si nenek muka putih Sabayanan rancak yang tegak dengan kedua telapak tangan terkembang dan memancarkan sinar merah Pertanda dia kembali siap melepaskan dua pukulan kipas neraka sekaligus Jadi memang kau rupanya yang punya pekerjaan sabai ujar tua gila seraya tegak dan bersandar ke dinding karang Si nenek tertawa panjang Untung kedua matamu tidak ku hancurkan hingga kau masih bisa mengenali diriku Mengetahui siapa yang membunuhmu sebelum nyawamu ku kirim ke neraka tua gila ganda tertawa Mati di usia setua ini bukan lagi satu hal yang menakutkan bagi diriku Jawab orang tua itu sambil meludahkan darah yang memenuhi mulutnya Kau sendiri apa yang membuatmu masih betah hidup di dunia ini berlama-lama saat penantian memang aku butuhkan Aku akan tentera berada di liang kubur kalau kau sudah mampus di tanganku dengan jantung terbongkar Otak berceceran dan isi perut berbusayan tua gila tertawa gelap-gelap Kukirakah sengaja hidup menanti berlama-lama menunggu kehadiranku untuk melamarmu Ha, ha, ha Paras putih sabayanan rancak berubah menjadi merah Lelaki tinggi besar yang tegak di atas hancuran batu karang sebelah kanan Keluarkan suara menggembor lalu berkata Sabayanan rancak, jangan terlalu serakah Kalau kau membongkar jantungnya, menjebol isi perut dan membuat berantakan otaknya lalu aku dapat apa? Hanya kebagian tahinya? Ha, ha, hal sabayanan rancak sahabatku Kau bahkan belum memberi kesempatan padaku untuk mengeluarkan ilmu hawa neraka Perlu apa kau bersusah payah kalau pukulan kipas neraka ku sudah cukup membuatnya terkencing darah Jawab sabayanan rancak, membuat dua lelaki yang tegak di dua gugusan batu karang tertawa gelap-gelap Tua gila melirik ke arah orang yang barusan bicara Hem, tubuh tua bangka tinggi besar, berkulit hitam seperti arang Berdastar tinggi merah Mengenakan pakaian gombrong serbah hitam Jangrut dan kumis selebat hutan Aku tidak kenal siapa adanya keparat ini anjing hitam kah siapa tua gila membentak Orang tua di atas seruntuhan batu karang menggereng keras Kedua tangannya segera digosokan Sabayanan rancak cepat mengangkat tangan sambil berseru Sobatku, jangan terpancing oleh ucapan itu wa bangka keparat ini Bukankah kita sudah berjanji untuk tidak membunuhnya secepat membalikan telapak tangan? Nyawanya akan kita korek sedikit demi sedikit Sebelum dia mampus ada baiknya kau terangkan siapa dirimu Dan mengapa kau juga menginginkan kematiannya walau hatinya panas dan geram bukan main Si tinggi besar berdestar tinggi merah ini ikuti juga kata-kata sabayanan rancak Tua bangka calon bangkai tak berguna kau dengar baik-baik penuturanku beberapa tahun lalu Kau dan muridmu bernama Wiro Sableng Pendekar 212 menyerbu istana Sipatoka di Tambun Tulang Kalian membunuh Datuk Sipatoka dan mencuri harta kekayaan yang ada di tempat itu termasuk 40 gadis muda dan cantik Kabarnya kau juga telah mengubuh hidup-hidup di satu tempat Datuk Tinggi Raja di langit Mereka berdua adalah adik-adikku yang malang Berdasarkan apa yang telah kau lakukan itu apakah aku Datuk Anget Garang Tidak punya cukup alasan untuk membunuhmu sayang muridmu pendekar Sableng itu tidak ada di sini Tapi dia tak beraka lolos Cepat atau lambat aku akan memburu nyawanya tua gila tertawa lebar Ceritamu hebat amat Sebelum aku bicara lebih banyak aku ingin bertanya Siapa yang membuatkan pakaian hitam itu untukmu? Orangnya pasti telol membuatnya kegombrongan seperti itu Hingga kau juga tampak telol seperti pohon hangus diberi pakaian Ha, ha, ha tua bangka sinting Kalau kau masih hendak terus bicara keluarkan isi perutmu cepat Kematianmu tidak mungkin ditunda-tunda lebih lama bentak Datuk Anget Garang dengan darah mendidih Soal kematian Datuk Sipatoka dan Datuk Tinggi Raja di langit memang aku yang punya pekerjaan Manusia-manusia bejat seperti mereka pantas cepat-cepat disinkirkan dari muka bumi Si kakek ulurkan tangannya Lalu memandang ke kuku ibu jari Setelah itu dia menungak pada Datuk Anget Garang Dari gambar yang kulihat dalam kuku-kuku Rasanya kau pun bakal tak lama lagi menyusul kedua orang itu Ha, ha, ha Mengenal Datuk Sipatoka harap bakal serial Wiro Sableng berjudul Banjir Darah di Tambun Tulang Sedang mengenal Datuk Tinggi Raja di langit buah kamakam tanpa nisan Sabai, aku akan melumat tua bangka keparat ini sekarang juga teriak Datuk Anget Garang tak dapat lagi menahan amarahnya Sabar sedikit lagi sobatku kata Sabainan rancak dengan cepat Kawan kita yang sabtunya ini belum diberi kesempatan untuk bicara nenek muka putih berpaling ke arah lelaki yang tegak di atas runtuhan batu karang di samping kirinya Di sini tegak seorang lelaki berusia 60 tahun mengenakan pakaian sangat bagus terbuat dari bludru merah campur hitam diberi umbay-umbay benang emas Di pinggangnya melingkar sebuah ikat pinggang dari rantai berwarna kuning Pada ikat pinggang ini terselip sepasang rencong terbuat dari besi berwarna biru pertanda mengandung racun amat jahat Di atas kepala orang ini bertengger sebuah topi kuning Satu batu permata hitam yang memancarkan sinar angker menempel di pertengahan topi sebelah depan Orang ini memiliki kumis panjang menjulai Pada keningnya ada dua benjolan besar berwarna coklat Tua gila tiba-tiba keluarkan tawa bergelap begitu dia melihat orang berpakaian mewah ini Sabainan rancak, sobatmu yang satu ini memang hebat Siapa yang kerbau atau sapi di antara kedua orang tuanya? Bapaknya atau ibunya? Ha, ha, ha jahannam tua bangkai apa maksudmu dengan pertanyaan itu bentak si nenek muka putih? Tua gila tertawa mengekeh Lelaki yang keningnya ada dua benjolan tampak mendelik Pelipisnya bergerak-gerak Kumisnya yang panjang menjulai bergingkrak ke atas Tua gila hentikan tawanya Sambil menunjuk pada orang di samping si nenek dia berkata Kulihat ada dua benjolan seperti tanduk tumpul di keningnya Orang yang ibu bapaknya manusia biasa mana mungkin bertanduk seperti dia Pasti kalau tidak ibunya ya bapaknya yang sapi atau kerbau tua bangka bermulut keji Terima kematianmu saat ini juga teriak lelaki bertop di kuning Magek baga baculo dua teriak sabayanan rancak Tahan si nenek berusaha mencegah tapi orang itu tidak peduli lagi Dari atas gugusan batu karang dia melompat ke bawah Dua sinar biru membersit angker dalam kegelapan malam Pertanda dia telah mencabut sepasang keris sakti beracunnya Melihat hal ini, takut bakal keduluan maka sabayanan rancak lak mau tinggal diam Dia jejakan kedua kakinya ke atas batu karang Tubuhnya melesat ke bawah laksana tombak melesat di kegelapan malam Dari tangan kanannya meneru cahaya merah Orang bernama Datuk Angek Garang tersentak kaget Hai! Bangsat tua itu jangan kalian libas berdua teriaknya Lalu dia pun melesat turun ke bawah sambil gosokkan kedua tangannya Sinar hitam meneru ke arah tua gila Serta merta di tempat itu menghampar bau busuknya mayat membuat tua gila menjadi sesak bernafas Inilah yang disebut hawa neraka Tua gila berteriak keras lalu jatuhkan diri berguling ke batik batu karang terdekat Tangan kanannya cepat membedal gulungan benang kayangan Sementara-sementara tangan kiri dihantamkan menahan serangan tiga lawan Ketika ujung benang sakti melibat puncak runcing salah satu batu karang di tempat itu Tua gila menyentakkan tangannya, tiga serangan lawan sampai dengan dasyatnya Hanya terpisah oleh kejapan mati saja tubuh tua gila melesat membal ke udara Untuk kesetian kalinya hancuran batu pasir dan batu karang serta air laut munkrat ke udara Lalu terdengar suara bert walau dia selamat dari serangan hawa neraka Datuk anget garang dan hanya terkena sambaran tipis pukulan kipas neraka Sabayanan rancak, namun pakaian putih tua gila yang sudah penuh dengan robekan-robekan Dan kini kembali robek ditoreh salah satu keris biru di tangan magek baga baculoduo Jangan biarkan dia lolos teriak sabayanan rancak begitu sosok tua gila lenyap laksana terbang dan raib di langit malam Namun orang tua itu benar-benar lenyap setelah menyelamatkan diri dengan melentingkan diri mengandalkan benang saktinya Jahanam kurang ajar Dia tak berakal bisa hidup tamat kerisku telah melukai tubuhnya Kata magek baga baculoduo sambil perhatikan ujung keris di tangan kirinya yang bernoda darah Di pantai sebetah timur teluk si buru, tua gila melayang turun Dengan cepat dia menggulung benang saktinya Saat itulah dia merasakan perih di perutnya sebelah kanan Ketika baju putihnya yang robek disibakan terkejutlah kakek ini Di situ ada luka memanjang Walau luka itu tampaknya tipis saja seolah hanya luka di permukaan kulit namun tua gila maklum bahaya apa yang akan dihadapinya Dengan cepat dia meremas bagian perut yang luka hingga darah merah kehitaman mengucur keluar Lalu dia menotok badannya di beberapa bagian Setelah itu dengan cepat dia menelan sebutir robot Dengan dada turun naik dan nafas memburu tua gila memandang berkeliling Jahanam Tiga manusia keparat itu memiliki kepandayan bukan main-main Sulit bagiku untuk menghadapi mereka bertiga sekaligus Aku harus mencari akal Atau mungkin untuk sementara aku menyelingap kabur saja Mencari kesempatan sampai aku dapat menghajar mereka satu persatu lama tua gila termenung Sabayanan rancak Kau benar-benar gila Otakmu lebih miring dari aku Kalau mau membunuhku mengapa tidak dari dulu-dulu? Apa kau lupa aku ini bapak dari anak yang pernah kau lahirkan tiba-tiba di udara terdengar suara teriakan di kejauhan Tua gila Kau boleh kabur atau sembunyikan diri Tapi harap lihat dulu apa yang akan terjadi dengan muridmu tua gila tersentak kaget Itu suara sisa baik setan Apa yang hendak dilakukannya? Muridku Muridku yang mana? Astaga! Jangan-jangan Otaku benar-benar sudah sinting Bagaimana aku bisa lupa dengan anak itu serta merta tua gila keluar dari tempat persembunyiannya Ketika dia kembali ke bagian pantai di mana Sabayanan rancak beserta Datuk Angek Garang dan Magek Bagak Baculo 2 berada terkejutlah tua gila menyaksikan pemandangan di hadapannya Sembilan Datuk Angek Garang tegak dengan kaki terkembang, tangan kanan terkepal sedang tangan kiri menjambak rambut seorang anak lelaki berusia sekitar 10 tahun Anak ini merintih kesakitan Kedua matanya terpejam dan mukanya lebam babak belur tanda telah dianiaya sebelumnya Jahanam apa yang telah kalian lakukan pada muridku teriak tua gila dan melompat ke hadapan ketiga orang itu Mendengar suara tua gila si anak paksakan membuka kedua matanya yang bengkak Guru, hanya itu ucapan yang bisa dikeluarkan si anak Malin sakti Aku bersumpah akan membunuh ketiga jahanam ini teriak tua gila Dia maju beberapa langkah tapi Magek Bagak Baculo 2 bergerak lebih cepat Silahkan maju satu langkah lagi tua bangka keparat Kutembus leher muridmu kerta Magek Bagak dan keris beracun di tangan kanannya ditempelkan ke leher malin sapi murid tua gila Apa salah anak itu? Jangan kaitkan urusan kalian dengan dirinya teriak tua gila Lepaskan dia Hadapi diriku Bangsat pengecut Beraninya menganiaya anak kecil tua gila Kau tidak berada dalam kedudukan mengatur Kami yang menentukan semuanya kata Sabai Nan Rancak dengan seringai mengejek bermain di bibirnya Sabai Aku mungkin manusia paling jahat di dunia ini Tapi aku tidak menyangka kalau begini busuk perilakumu mendamprat tua gila Si nenekmu kaputih jangakan kepala dan tertawa panjang Aneh, baru hari ini kau menyadari bahwa dirimu manusia paling jahat di dunia Hari ini pula kau menuduhku berperilaku busuk Hik, hik, hik Pernahkah kau menyadari bahwa kebusukan yang telah kau lakukan terhadapku Terhadap puluhan perempuan lainnya Terhadap orang-orang yang kau bunuh tanpa pasal Tanpa lantaran adalah sejuta lebih busuk daripada apa yang aku lakukan Dan saat ini aku memang berbuat jahil terhadap beberapa perempuan Termasuk dirimu Aku memang membunuh manusia-manusia seenaku Tapi itu semua bukan tanpa alasan Musuh-musuhku membuat fitnah Menuduh aku membunuh ratusan manusia Tidak berdosa Mereka semua gila kau yang gila Tua bangka keparat teriak datuk anget garang Sambil hentakan jambakan yang dirambut malin Setelah hingga anak ini kembali merintih kesakitan Tua gila hendak merangsak menghantam orang ini Tapi terpaksa membatalkan niatnya ketika dilihatnya Magek baga baculoduo menggerakkan tangan kanannya Yang menempelkan keris beracun keleher si anak Saat itu sesosok bayangan merah berkelebat muncul di tempat itu Melihat siapa yang datang Sabainan rancak mementak marah Putih Andini Aku sudah bilang jangan datang ke sini Putih Andini Murid sabainan rancak yang bergelar Dewi Payung Tujuh melangkah mundur Kalau guru memang tidak suka saya kemari Harap maafkan Saya akan menunggu di tempat yang guru katakan Cucuku jangan pergi dulu tua gila berseru Putih Andini hentikan langkahnya dan berpaling ke arah tua gila Sabainan rancak kembali membentak Kau berani mendengarkan ucapannya Putih Lekas pergi dari sini lalu pada tua gila dia menghardik Jangan kau berani bicara dengan muridku Dia bukan cucumu tua gila menyeringai Siapapun adanya diriku Kau tak bisa mengingkari kenyataan Gadis itu adalah cucuku Cucumu juga Di tubuhnya mengalir darah kita berdua Bangsat Jangan bicara yang bukan-bukan bentak sabainan rancak dengan muka kelam membesi Cucuku Aku tidak meminta balas jasa karena lelah menyelamatkan dirimu waktu di pangandaran dulu Tapi tolong kau beri pengertian pada gurumu agar membebaskan anak tidak berdosa itu Setelah itu dia boleh membunuhku Putih andini pandangi wajah tua gila sesaat Tiba-tiba dari mulutnya dia keluarkan ludah lalu cepat-cepat tinggalkan tempat itu Sabainan rancak tertawa mengekeh Tua gila, betul tadi itu cucu darah dagingmu Hik, hik, hik Mengapa dia malah meludahimu, bukan menolongmu Hai, hik, hik Sabai sebaiknya kita mulai saja Tak lama lagi matahari akan terbit Aku ingin menyelesaikan urusan ini lalu istirahat Lalu pergi dari sini Sabainan rancak memandang pada magek baga baculodua lalu anggukan kepala Tua gila, pertama sekali letaskah serahkan benang kayangan itu padaku Apa maksudmu? Tanya tua gila dengan mata mendoli Apakah tu li tidak mendengar apa yang diucapkan sabai bentak datuk anget garang? Tangannya berputar memperkeras jambakannya Kembali malin sapi merintih kesakitan Aku akan berikan apa yang kau minta? Bahkan nyawaku Asal anak itu kau lepaskan teriak tua gila Si nenek tertawa Magek bagak dan datuk anget garang mendengus Berikan benang sakti itu lebih dulu Soalnya wamu bisa diatur kemudian kata si nenek muka putih pula Tua gila menggeram dalam hati Dia terpaksa mengeluarkan gulungan benang kayangan dari balik pakaiannya yang robek Sabainan rancak cepat menyambar benda itu Sekarang kalian harus lepaskan muridku sabar tua gila Tenang saja Permainan belum selesai Jawab sabainan rancak sambil buka gulungan benang kayangan Ingat baik-baik Kalau kau berani bergerak nyawa muridmu tak akan tertolong jahanam Apa yang ada di otak kotormu teriak tua gila Sabainan rancak tertawa panjang Tiba-tiba dia gerakan tangan kanannya Set, set, set tua gila memandang ke depan Magek bagak baculoduo tekankan macu keris ke leher malin sakti Mau tak mau terpaksa dia tak berani bergerak Sabainan rancak melibat sekujur tubuhnya dengan benang kayangan miliknya sendiri Hingga dia berada dalam keadaan tidak berdaya sama sekali Magek bagak baculoduo tertawa gelak-gelak Dengan tumit kirinya didorongnya tubuh bungkuk tua gila Hingga kakek ini jatuh terguling di tanah Datuk angek garang bantingkan tubuh malin sakti ke tanah Sesuai rencana kita menunggu sampai matahari terbit Kata sabainan rancak Bagaimana kalau orang yang kita tunggu tidak muncul bertanya Datuk angek garang Apa susahnya? Bangkai tua itu langsung kita persiangi Hukum picis akan dimulai terhadap dirinya Hik, hik, hik Kalau begitu kita bertiga bisa mencari tempat yang baik untuk istirahat sekedar melunjukkan kaki Kata Magek bagak pula Hmm, terserah kalian saja, jawab sabainan rancak Sebelumnya mereka telah menunggu delapan hari delapan malam sampai tua gila muncul Tidak heran kalau sebenarnya saat itu mereka merasa sangat letih langit di teluk si buru mendadak gelap berat padahal kedatangan pagi masih lama Hujan lebat mengguyur teluk Angin dari tengah laut menderu kencang Gelapnya malam dan lebatnya hujan menutup pemandangan Ketika terakhir sekali sabainan rancak memandang ke tepi pasir sosok tua gila yang terikat dalam keadaan tidak berdaya masih terlihat menggelepak di kejauhan Muridnya juga tampak terkapar tak jauh dari situ Namun ketika hujan mulai rada dan pemandangan mulai terang dua sosok tubuh guru dan murid itu tidak kelihatan lagi di tempat itu Sabainan rancak berteriak keras membuat batuk anget garang dan Magek bagak baculoduo tersentak dari tidur-tidur ayam mereka Ada apa sabain tanya Magek bagak sambil keluar dari tempat keteduhan dan mengusap mukanya yang segera basah oleh air hujan Bangsat tua itu melarikan diri Muridnya juga lenyap teriak sabainan rancak Mana mungkin tua gila bisa kabur Kita telah mengikatnya dengan benang kayangan kata datuk anget garang Keparat itu punya seribu akal Kita bertiga telah berlaku ayal ujar si nenek muka putih Lekat lakukan penelidikan Kita berpencar Beri tanda dengan suitan jika salah satu dari kita melihat mereka Kalaupun keduanya lari pasti belum jauh Jika kita bergerak sekarang pasti keduanya bisa terkejar Tiga orang itu segera berkelebat di bawah hujan dan gelapnya malam menjelang pagi Apakah yang terjadi sepuluh ketika hujan mulai turun Dari arah pantai yang gelap tampak sesosok tubuh bertiarap beringsut-ingsut mendekati tua gila yang terguling di atas pasir dalam keadaan terikat tidak berdaya Orang tua ini tengah menggigil menahan sakit dan dingin serta deraan air hujan ketika tiba-tiba di sampingnya ada satu suara perlahan Kek, kau pingsan atau bagaimana setan dari mana yang bertanya desis tua gila sambil buka matanya lebar-lebar Hanya terpisah satu jengkel di depannya dia melihat wajah cantik bercelembong pasir dan nasah oleh air hujan Hmm cucu kualat Kau rupanya, kata tua gila begitu dia mengenali yang ada di dekatnya adalah putih andini murid Sabayanan Rancap Ada apa kau kemari jangan bicara keliwat keras Aku datang untuk menolongmu, aku tidak butuh pertolongan Aku sudah siap untuk mati Kalau hatimu memang baik tolong saja muridku Kalau aku menolong dia apa yang kemudian dia bisa lakukan Jangan tolong kek sejalan Tadi kau meludahiku Sekarang memakiku tolong itu namanya akal kek Agar apapun yang terjadi guruku tidak curiga padaku jawab si gadis Bagus Kalau begitu lekas kau buka ikatanku aku tidak tahu bagaimana caranya Ini bukan benang biasa dan ikatannya juga bukan sembarang ikatan kata putih andini pula Kau telusuri salah satu ujungnya Begitu bertemu kerut tiga kali Setelah itu kau tarik perlahan-lahan Benang akan meluncur lepas dari tubuh kupuli andini membuka matanya lebar-lebar Memperhatikan ikatan benang sakti di tubuh si kakek Kau tak berakal menemukan ujung benang kalau hanya memergunakan mata Kerut dengan tanganmu Ayo lekas sebelum setan-setan itu ada yang melihat ke sini Andini lakukan apa yang dikatakan si kakek Lama betul kau mencari Sudah ketemu belum su? Sudah kek Kalau begitu kenapa tidak kau betot aku tak bisa kek ujung benang yang kau maksud berada bawah pusarmu Masuk kebalik celanamu Menerangkan putih andini Tua gila terkesiap lalu hampir saja dia hendak tertawa bergolak Bilang saja kau takut tanganmu menyentuh anuku Hah bu, bukan begitu kek Jawab putih andini bingung sendiri Sudah, mengapa kau jadi tolol? Tarik bagian yang menyembul di atas bajuku Ujung benang pasti akan keluar Kalau sudah dapat baru kau sentakan tiga kali Mengerti-mengerti kek Lalu putih andini lakukan apa yang dikatakan tua gila Perlahan-lahan benang putih ditariknya ke atas sampai dia berhasil menyentuh ujung benang sakti itu Seperti dikatakan si kakek Putih andini segera menyentuhkan ujung benang tiga kali berturut-turut Benar saja, setelah ditarik begitu benang sakti itu meluncur lepas secara mudah Cucu pintar, kau lekas pergi dari sini Aku akan menarik muridku ke tempat yang aman Aku sudah menyiapkan sebuah perahu untuk kalian di pantai sebelah barat Aku menunggumu di sana Ini aku kembalikan benang sakti bekas ikatanmu Tua gila cepat menggulung benang kayangan itu Setelah putih andini meninggalkan tempat itu dengan cepat dia menarik tubuh malin sati anak 10 tahun yang jadi muridnya itu Ketika sampai di pantai sebelah barat putih andini telah menunggu sambil memegangi sebuah perahu yang siap diluncurkan ke laut Aku sangat berterima kasih dan berhutang nyawa padamu Andini kata tua gila sambil meletakkan tubuh malin sati ke atas lantai perahu Jangan sebut hal itu Kau pernah menyelamatkan nyawa dan kehormatanku Apa kau kira aku tidak memikirkan untuk membalasnya tapi kalau gurumu tahu kau akan dibunuhnya Kata tua gila mengingatkan Akal kek Kita harus pakai akal jawab si gadis pula Apa maksudmu lekas kau pukuli beberapa bagian mukaku Lalu totok hingga aku tak bisa bersuara Tak bisa bergerak setelah itu lekas naik ke atas perahu dan pergi dari sini Siapa tega memukulimu kamu Aku tahu akalmu Biar ku cubit saja Kau hanya akan merasa sakit sedikit Tapi bengkatnya seperti bekas digebuki Hai, hik, hik tua gila lantas mencubit wajah putih Andini di bagian pipi, kening serta dagu Sesaat kemudian bagian-bagian wajah yang dicubit itu kelihatan biru membengkap Hik, hik, hik Wajahmu jadi tambah cantik Aku pergi sekarang Kalau kelak terjadi bentrokan lagi antara aku dan gurumu ku harap kau jangan memihak siapapun itu urusan nanti saja kek Tapi satu hal aku peringatkan padamu Kau tak bakal dapat menghadapi ilmu pukulan kipas neraka yang dimiliki guruku sabayanan rancak Aku tahu hal itu Itu sebabnya sekarang lebih baik aku mengalah saja Aku pergi sekarang Terima kasihku untukmu Hati-hati kek tua gila acungkan dua jari tangannya untuk menotok si gadis namun tiba-tiba dia ingat sesuatu Cucuku, apakah kau tidak berkirim salam pada seseorang-seseorang siapa maksudmu tanya putih Andini agak heran Muridku si geblek wirosa bleng itu jawab tua gila Kau ini ada-ada saja hai, kau mau berkirim salam atau tidak apa dia mau menerima salamku ujar Andini Kalau kau yang berkirim tentu dia akan menerima dan gembira Jadi ku sampaikan salammu padanya baiklah kalau kau mau menyampaikan, akan ku sampaikan Salamnya salam apa cucuku maksudmu tanya putih Andini tidak mengerti Salam itu banyak macamnya Salam rindu, salam kangen, salam mesra, salam kek pantas kau disebut orang tua gila Dalam keadaan seperti ini kau masih bisa bersendagurau Tua gila tertawa mengekeh Hidup mesti begitu cucuku Gembira setiap saat dikala duka, kesusahan apalagi di waktu senang Hik, hik, hik tua gila menotok tubuh putih Andini dua kali berturut-turut Gadis ini roboh ke atas pasir tanpa bisa bersuara maupun bergerak Sepasang matanya yang bening memperhatikan tua gila mengayuh perahu menjauhi pantai di bawah hujan yang mulai meredah Ketika perahu yang ditumpangi tua gila hampir lenyap di kejauhan tiba-tiba terdengar suara menegur kerat Anak gadis murid sabayanan rancak Apalah yang terjadi dengan diri muhem Salah seorang dari mereka berhasil menemui ku Untung tua gila sudah berada jauh di lengah lautan Sesosok tubuh membungkuk di samping tubuh putih Andini yang terbujur di atas pasir dalam keadaan letotok tak bisa bersuara tak bisa bergerak Anak cantik Apalah yang terjadi dengan diri muh itu suara si magek baga baculo duo pikir putih Andini yang mengenali suara orang Tubuh si gadis bergeletar ketika tiba-tiba betisnya yang tersingkap diusap orang Usapan itu naik sampai ke paha Bangsat Jahanam Apa yang kau lakukan ini? Teriak si gadis Namun teriakan itu hanya mengema di tenggorokannya sebelah serangsangan nafsu bejat membuat magek baga baculo duo semakin berani Dia memang sudah lama mendendam selera terhadap murid sabayanan rancak ini Tangannya menjalar kebalik pakaian putih Andini Ciuman bertubi-tubi mendarat di wajah si gadis Tiba-tiba satu bayangan hitam berkelebat Manusia Jahanam Apa yang kau lakukan terhadap murid kubuk kerak tulang bahu sebelah kanan magek baga baculo duo remuk Tubuhnya mencelat masuk ke dalam air laut Termiring-miring dia keluar dari dalam air dan memandang mendelik pada sabayanan rancak Pakaian bagusnya basah kuyuk Kau sudah gila menyerang teman sendiri sentak lelaki yang keningnya ada dua benjolan itu Kau belum menjawab pertanyaanku manusia Cula siapa yang kau lakukan terhadap muridku hardi si nenek muka putih Apa yang aku lakukan? Memangnya aku melakukan apa Jahanam? Jangan berani dusta aku menemukannya dalam keadaan seperti itu Aku berusaha menelitinya, menelitinya dengan jalan menciumi Setan aku tidak menciuminya Aku mendekatkan kepala karena ingin melihat mengapa wajahnya bengkak Hari masih gelap Kalau kepalaku tidak aku dekatkan mana mungkin aku bisa menyelidik begitu Bukankah sudah ada kata sepakat? Siapa saja yang menemukan sesuatu harus memberi tanda dengan suara suitan itu betul Tapi aku mementingkan keselamatan muridmu Memeriksa keadaannya lebih dulu Setelah itu baru aku bermaksud memberi tanda Begitu si nenek menyeringai angker Baik, kita dengar apa yang bakal dikatakan muridku Paras magek bagak baculo dua ujadi berubah Tunggu dulu sabaya katanya Tapi si nenek telah melepaskan totokan di tubuh muridnya Begitu dirinya bebas putih Andini langsung melompat dan menyerang magek bagak Dari mulutnya keluar kutuk serapah Tua bangka busuk kau berserikat dengan guruku Tapi berbuat keji menggunting dalam lipatan sabainan rancak cepat menyelap di antara kedua orang itu Mukanya yang putih kelihatan merah sekail Sekarang apakah kau masih bisa berdalih manusia sundal bentak sabainan rancak Tunggu dulu sabainan nasibmu menyedihkan sekali magek Aku sudah terlanjur bersumpah akan membunuh semua lelaki yang melakukan kekejian terhadap kaum perempuan sabai Urusan besar kita belum selesai Biar aku memberi keterangan lebih dulu sabainan rancak menyeringai Keteranganmu itu bisa kau berikan nanti pada malaikat maut jawab si nenekmu kaputih Kalau kau beri tiket jahat padaku, terpaksa aku menghabisimu mengancam magek bagak baculoduo Keluarkan semua ilmumu Cabut sepasang keris saktimu itu Aku cuma mengandalkan ini kalah si nenek pula Kedua tangannya dipukulkan ke depan Dua larik sinar merah meneru lalu menebar menjadi dua kipas api mengerikan Pukulan kipas neraka teriak magek bagak Dia cepat menyingkir Tapi terlambat Tubuhnya terkutung putus pada dua bagian Dua potongan mencelat ke dalam laut Potongan ketiga yaitu pinggang ke bawah terbanting di atas pasir Melejang-lejang beberapa lama lalu diam tak berkutik lagi Putih Andini berbalik dan memeluk gurunya lalu menangis sesenggukan Hentikan tangismu Ceritakan apa yang terjadi kata sabainan rancak setengah membentak Sebelum putih Andini membuka mulut Datuk Angek Garang berkelebat muncul di tempat itu Apalah yang terjadi? Apa tua gila sudah ditemukan? Ucapannya terhenti ketika sepasang matanya melihat potongan tubuh magek bagak yang terkapar di pasir Seperti tak percaya dia mendekati potongan tubuh itu Lalu tersurut sendiri karena bergidik angeri Tubuh magek bagak laksana disayat gergaji raksasa Namun bagian yang terpotong gosong hitam seperti dipanggang sobat kita telah berlaku culas Dia berusaha menggerayangi muridku menerangkan sabainan rancak Bagaimana hal itu bisa terjadi? Tanya Datuk Angek Garang Putih, ceritakan apa yang terjadi perintah si nenek muka putih pada muridnya Seperti yang diperintahkan, aku menunggu di sini Tiba-tiba kakek keparat itu muncul sambil menggendong muridnya Aku tidak tahu bagaimana dia bisa lolos Lantas saja aku menyerangnya Tapi dia terlalu kuat bagiku Putih Andini memperlihatkan mukanya yang babak belur seperti kena wantaman Aku tidak mengira Walau sudah diketahuinya kau adalah cucunya mengapa dia setegak itu memukulimu Apa yang terjadi selanjutnya putih ujar sabainan rancak Mungkin takut hari keburu siang atau khawatir guru dan kawan-kawan muncul di sini Maka dia menotok tubuhku Kakek keparat itu kemudian melarikan diri dengan perahu bersama muridnya Jahanam betular untuk Datuk Angek Garang Lalu bagaimana sampai magek-bagak mengalami nasib seperti ini tanyanya Dia pertama sekali muncul di tempat ini Menemui diriku dalam keadaan tidak berdaya Bukannya menolong tapi malah pergunakan kesempatan menggerayangi tubuhku Kalau aku tidak keburu datang mungkin muridku ini sudah dirusaknya Kata sabainan rancak pula Jika memang begitu ceritanya pantas orang gila Satu ini dihabisi dengan pukulan kipas neraka Kata Datuk Angek Garang pula Hanya satu hal yang aku tidak mengerti Bagaimana tua gila bisa meloloskan diri dari ikatan benang kayangan itu juga yang aku rasa aneh Menyahuti sabainan rancak Tapi jangan lupa Bangsat tua itu punya seribu satu pengalaman dan seribu satu akal Dia pura-pura tak berdaya Begitu kita lengah dia melarikan diri Membawa serta muridnya tua bangka itu tidak tahu Ketika muridnya ku bantingkan ke tanah Anak itu sebenarnya sudah tidak bernafas lagi Sabainan rancak tenang saja mendengar ucapan orang itu Seolah nyawa si anak tidak lebih berharga dari nyawa binatang Sebaliknya putih Andini terpaksa palingkan kepalanya ke jurusan lain Untuk menyembunyikan perubahan pada wajahnya Apa yang harus kita lakukan sekarang Sabai tanya Datuk Angek Garang Aku dapat menduga kemana kaburnya tua bangka keparat itu Pasti dia kembali ke tanah Jawa Datuk Angek Garang Harapkah segera melakukan pengejaran Aku dan muridku akan melakukan suatu di pulau ini Apakah yang hendak kalian lakukan Kalau aku boleh bertanya kau ingat kisah setahun silam Ketika Datuk Tinggi Raja Langit Saudaramu itu berusaha menjebak tua Gila dan pendekar 212 wirosableng di pulau ini Tentu saja aku ingat Terlebih karena adikku tak pernah kembali ke utara Aku yakin dia memang sudah menemui KM Matian di tangan tua bangka Jahanam Itu itulah yang akanku selidiki Datuk Biar ada kejelasan Aku tak tahu berapa lama akan berada di pulau ini Itu sebabnya ku minta bantuanmu untuk mengejar tua gila Aku dan Andini akan menyusul kemudian Kalau cuma hendak menyelidik apa perlunya Datuk Tinggi jelas-jelas sudah jadi mayat Setelah setahun tak pernah muncul setelah berhadapan dengan seorang sakti seperti tua gila Apakah seseorang masih bisa dikatakan hidup? Aku menaruh curiga Jangan-jangan ada sesuatu yang lain yang ingin dicari perempuan bermuka putih Ini apa jawabanmu Datuk Anget Garang? Kau seperti memikirkan sesuatu Datuk Anget Garang Anggukan kepala Aku akan menuruti apa kemauanmu Apapun yang terjadi aku akan menunggumu hari 7 bulan 7 di Bukit Tegal Rejo di Timur Candi Mendut Jika sampai hari ke-15 kau tidak muncul aku tak akan menunggu Berarti kita mencari jalan sendiri-sendiri Setuju kata Sabainan Rancak Kedua orang itu saling menjura Datuk Anget Garang melangkah cepat kebalik kerumpunan semak melukar Di mana tersembunyi dua perahu layar cukup besar Dibantu oleh si nenek dan muridnya Seng Datuk menarik satu dari dua perahu itu menuju ke laut 12 Tua gila bersimpuh di depan gundukan tanah merah makam Malin Sati Dia berada di sebuah pulau yang tidak diketahuinya pulau apa Ketika dia menyadari muridnya itu ternyata tidak bernafas lagi Tua gila meraung keras Setengah harian dia meratap seperti anak kecil Kemudian dia sadar sekalipun dia menangis sampai keluar air mati darah Seng Murid tidak akan bisa hidup lagi Di saat matahari bersinar trik di puncak kepalanya Tua gila putar perahunya ke arah timur Di mana dilihatnya sebuah pulau di kejauhan Di pulau inilah kemudian jenazah Malin Sati di kuburnya Muridku, aku bersumpah akan membunuh manusia-manusia celaka penyebab camatianmu kata Tua gila Perjalananku masih jauh Aku terpaksa meninggalkanmu Malin Aku harus pergi sekarang dengan meti berkaca-kaca si kakek bangkit berdiri Pada saat itulah baru diketahuinya kalau tempatnya berada itu telah dikurung oleh dua lusin orang bersenjata tombak Berpakaian dari kulit kayu Di kepala masing-masing mereka mengenakan topi berbentuk mahkota terbuat dari daun nangkah hutan Meti mereka rata-rata berwarna merah dan selalu bergerak liar kian kemari Hak, huk, hak, huk Salah seorang dari penduduk Pulau Maju mendekati Tua gila Mengeluarkan ucapan hak, huk, hak, huk yang tidak dimengerti Tua gila sambil menunjuk-nunjuk ke arah puncak sebuah bukit di kejauhan Aku tidak mengerti apa yang kalian ucapkan hak, huk, hak, huk Orang tadi kembali berhak, huk, hak, huk sambil menunjuk ke arah bukit Lalu dia ulurkan tangan memegang lengan Tua gila dan menarik si kakek Saat itu Tua gila sedang kalut pikiran Ditambah dengan bara dendam kesumat yang membakar dirinya Kalau saja dia tidak menyadari tengah berhadapan dengan penduduk Pulau yang bahasa dan adat sikapnya berlainan Mungkin orang yang menarik lengannya itu sudah ditendang atau dipukulnya sampai terjenkang Tiba-tiba ada derap kaki kuda mendatangi Tak lama kemudian seorang pemuda berkulit sawo matang bertampang gagah muncul di tempat itu Dia juga mengenakan pakaian dari kulit kayu Memakai topi daun berbentuk mahkota Bedanya pemuda ini bertubuh bersih penuh otot, tidak dicoreng-mereng Dia segera melompat turun dari tunggangannya dan mengatakan sesuatu dalam bahasa yang tidak diketahui Tua gila Mendengar ucapan anak muda itu orang yang memegang tangan Tua gila segera melepaskan pegangannya lalu melangkah mundur Si anak muda cepat menemui Tua gila Orang tua harap maafkan sikap para prajurit kerajaan Mereka selalu bersikap seperti itu terhadap orang luar yang tidak dikenal Tua gila mengangguk Untung dia bisa bicara yang aku mengerti Kalau tidak apa jadinya, dalam hati dia merasa heran Prajurit kerajaan? Memangnya di sini ada kerajaan? Kerajaan apa? Namaku Datuk Pangeran Rajomudo Aku putra mahkota di pulau ini dan pulau sekitarnya Kedua orang tuaku raja dan permaisuri kerajaan sedang sakit keras Dukun kerajaan telah coba mengobati tapi tidak berhasil Apakah kau tahu ilmu pengobatan? Orang tua Tua gila menggeleng Maukah kau melihat dan memeriksa raja serta permaisurinya Tua gila berpikir sejenak baru menjawab Aku akan penuhi permintaanmu Tapi jika aku tidak bisa menyembuhkan penyakit mereka Apakah aku diperbolehkan pergi dengan bebas dari pulau ini? Tentu saja orang tua Jadi kau mau ikut bersama kami ke istana ya? Ya Aku mau istana kami sangat besar Kau pasti akan mengaguminya Apa istanamu punya nama tentu? Raja memberinya nama istana si Patoka Terkejutlah Tua gila mendengar nama yang disebutkan itu Si pemuda sendiri tampak heran melihat perubahan wajah si kakek Apakah raja ayahandamu itu punya hubungan dengan datuk si Patoka yang pernah menjadi raja di raja di tambun tulang beberapa tahun silam nama mungkin bisa sama Tapi kerajaan kami tidak ada sangkut pautnya dengan datuk si Patoka yang kau sebutkan itu Tua gila menjadi lega Aku siap mengikutimu Sebelum kita menuju ke istana si Patoka Aku harus tahu lebih dulu Siapa yang kau kuburkan di tempat ini muridku Dia meninggal dunia di tengah laut Aku terpaksa membawa dan menguburnya di sini Ini adalah pulau terdekat dalam perjalananku Sebetulnya ada larangan keras bagi seseorang untuk menginjakan kaki di pulau ini Apalagi menggali tanah menanam bangkai Jangankah sebut muridku bangkai Dia manusia Namanya jenazah bukan bangkai kata Tua gila setengah berteriak Si pemuda yang mengaku putra mahkota bernama Datuk Pangeran Rajomudo tersenyum Bagi kami manusia atau binatang kalau sudah mati sama saja Kami sebut bangkai Itu sebabnya semasa hidupnya manusia harus berperilaku benar-benar seperti manusia Karena kalau sudah mati dia bukan manusia lagi Orang tua, kau telah berbuat dua kali pelanggaran Memasuki pulau kami secara diam-diam Menggali tanah menguburkan muridmu secara diam-diam Tua gila tertawa mengekeh Yang disebut para prajurit kerajaan di sekelilingnya berseru hak-hak-hak-hak Rupanya begitu menginjakan kaki di pulau ini aku harus berteriak-teriak Ketika menggali kubur juga harus berteriak-teriak Edan Bumi dan langit serta laut adalah milik Tuhan Siapa saja boleh pergi kemana dia suka Anak muda, kau mulai berbicara dengan lidah berkait Tadi kau bilang jika aku tidak bisa menyembuhkan raja dan permaisuri Aku boleh pergi dengan bebas Tapi aku punya firasat kau dan orang-orangmu akan melakukan sesuatu padaku Dengar baik-baik anak muda Jika hal itu kau lakukan terhadapku kau dan semua yang ada di pulau ini akan ku jadikan bangkai Lalu aku akan berteriak-teriak menguburkan bangkai Kalian habis berkata begitu tua bila dekati sebatang pohon kelapa Dengan tangan kirinya batang pohon itu dihantamnya Keraak prajurit-prajurit kerajaan berteriak kaget dan lari menjauh berserabutan Takut tertimpa tumbangan pohon kelapa yang jatuh bergemuruh Datuk Pangeran Raja Mudo sendiri tetap tak bergerak dari tempatnya Padahal tumbangan pohon kelapa itu jatuh tepat ke atas kepalanya Dua jengka lagi batang kelapa akan menghantam kepalanya Datuk Pangeran Raja Mudo melompat ke atas sambil langkat tangan kirinya Dengan tangan kirinya itu dia menahan batang kelapa Lalu perlahan-lahan dia melayang turun dan lemparkan batang kelapa itu ke tanah Hak, huk, hak, huk Para prajurit kerajaan si patoka berseru dan bertepuk tangan melihat kehebatan putra mahkota mereka Tua gila diam-diam merasa kagum melihat kekuatan tenaga si pemuda Walau dia tahu yang diperlihatkannya tadi adalah kekuatan tenaga luar atau kekuatan otot Bukan kekuatan tenaga dalam Orang tua, kau berada di tempat kami Jadi harap kau mengikuti segala aturan di sini Kalau kau macam-macam aku akan buat lehermu seperti ini Datuk Pangeran Raja Mudo lalu hantamkan tumit kirinya ke batang kelapa yang tergeletak di tanah Keraak batang kelapa itu hancur putus berkeping-keping Tua gila tersenyum-senyum Katamu Raja dan Permaisuri sedang sakit keras Apakah kau akan terus pamer kekuatan di tempat ini dan membiarkan mereka lebih cepat menemui kematian orang tua Kau boleh naik kodaku aku akan berlari di depanmu KHA segera berangkat menuju istana si patoka Bagaimana kalau kau yang naik kuda di sebelah depan dan aku yang mengikuti di sebelah belakang ujar tua gila pula Orang tua sombong Jika kau menantang jangan-jangan kau yang harus diobati sesampainya di istana Bukan Raja dan Permaisuri tua gila tertawa mengekeh Begitu Datuk Pangeran Raja Mudo naik ke atas punggung kuda Digebraknya pinggul binatang itu keras-keras Kuda melompat dan menghambur lari laksana di kejar setan Hak, huk, hak, huk para para jurid berteriak-teriak Datuk Pangeran memandang ke belakang karena menyangka si kakek sudah jauh tertinggal Tapi alangkah terkejutnya dia ketika dapatkan tua gila berada persis di ekor kudanya Berlari enak-enakan sambil bernyanyi-nyanyi kecil 13 Yang disebut istana itu ternyata adalah satu bangunan kayu besar sepanjang puluhan tombak Dan dibangun bertopang pada pohon-pohon besar yang tumbuh di sekelilingnya Ini istana kami Semua rakyat tinggal jadi satu di sini Di paling ujung sana ruang kediaman Raja dan Permaisuri Menerangkan Datuk Pangeran Raja Mudo Lalu dia memperselahkan tua gila menaiki tangga aneh Terbuat dari kayu lentur semacam rotan setinggi belasan tombak tanpa pegangan Di bangunan istana si Patoka terdapat 10 tangga seperti itu Tua gila kernyitkan kening melihat bentuk tangga hu Dia lebih terperangah ketika melihat para penghuni istana si Patoka enak saja turun naik tangga Dia seperti beruk memanjat dengan lincah dan cepat melihat si kakek ragu mau menaiki tangga Datuk Pangeran Raja Mudo tertawa lebar Orang tua, biar aku membantumu naik ke atas sana Lalu pemuda itu menangkap pinggang tua gila dan siap hendak mendukungnya Ketika dia hendak dilarikan menaiki tangga Tua gila cepat meronta dan melompat ke tanah Datuk Pangeran, kau saja duluan naik ke alat Aku akan memperhatikan dan nanti menyusul Kata si kakek pula Kalau kau naik sendiri setengah jalan mungkin kau sudah terkencing-kencing Tapi kalau kau keras kepala aku tidak memaksa pemuda itu melompat ke arah tangga Cekatan sekail dia menaiki tangga hingga dalam waktu singkat sudah berada di ambang pintu bangunan rumah kayu di atas tanah Orang tua, ayo lekat naik ke atas berseru Datuk Pangeran Raja Mudo karena menyangka tua gila masih berada di bawah Aku sudah berada di sini, Pangeran Satu suara terdengar di belakang Datuk Pangeran Raja Mudo Dia cepat berpaling dan jadi ternganga ketika melihat tua gila sudah tegak di depannya Orang tua, bagaimana kau tahu-tahu sudah ada di sini tadi aku mengikutimu dari belakang Cuma waktu hendak melewati mu aku jadi bingung Lantas aku melompat saja di sebelah atasmu, tua gila tertawa mengekeh Si pemuda jadi bingung sendiri, orang tua ini seorang saktikah atau dia tengah mempermainkanku pikir Datuk Pangeran Waktuku tidak lama Lekas antarkan aku ke tempat Raja dan Permaisuri, Datuk Pangeran mengangguk Dia memberi isyarat pada si kakek untuk mengikuti Berjalan di bangunan tinggi dan sangat panjang itu tua gila melihat kamar berderet-deret di kiri kanan Akhirnya dia sampai di ujung bangunan Ruangan di sini jauh lebih besar dan bertingkat dua Menaiki sebuah tangga kayu tua gila sampai di tingkat atas Di sini terletak dua buah pembaringan besar Di sebelah kanan terbaring seorang lelaki berusia sekitar 60 tahun Keseluruhan rambutnya sudah putih dan mukanya pucat cekung Bibirnya kelihatan kebiruan Begitu juga cekungan yang melingkari sepasang matanya yang lerpejam Tubuhnya tertutup sehelai kain berwarna hijau Hanya kepalanya saja yang tersembul Inilah raja kerajaan si Patoka yang sedang menderita sakit Di pembaringan sebelah kiri terbaring Seng Permaisuri Seperti raja tubuhnya juga tertutup kain hijau Kepalanya tersembul tampak pucat walau telah diberi hiasan mencolok Bibirnya tampak biru Warna biru juga kelihatan selingkar kedua matanya Lekas kau periksa kedua orang tuaku Jikakah sudah tahu penyakitnya lekas kau carikan obati Berbisik Seng putra mahkota Tua gila masih tetap berdiri di tempatnya Hidungnya mencium berbagai macam bau Yang pertama adalah bau aneh yang keluar dari kepulan asap pendupaan yang terletak di sudut ruangan Dekat pendupaan itu duduk sesosok tubuh berjubah hitam Rambutnya putih panjang menjulai sampai ke dada dan menutupi sebagian wajahnya yang penuh corengan-corengan hitam Kedua matanya terpejam Sedang dari mulutnya tiada henti keluar suara meracau seperti orang membaca mantra Tua gila tidak dapat menerka apakah orang berjubah hitam ini lelaki atau perempuan Dia mendekati datuk pangeran dan berbisik Siapa orang yang duduk dekat pendupaan itu dukun sakti langit Pakambang Dia adalah wakil raja dalam segala perkara merangkap tabib atau dukun kerajaan Kalau kalian sudah punya dukun mengapa masih meminta bantuan orang lain ujar Tua gila Sekali ini dukun sakti langit Pakambang tidak mampu mengobati reja dan permaisuri Itu sebabnya kami mencari siapa saja yang sanggup menyembuhkan Tua gila melirik ke sudut ruangan sebelah kiri Dia melihat sebuah gentong besar berwarna coklat Dari dalam gentong ini mengepul keluar asap tipis dan bau yang tidak sedap Apa isi gentong tanah itu pangeran tanya Tua gila Ramuan obat yang dibuat dukun sakti untuk diminumkan pada raja dan permaisuri Jawab datuk pangeran raja muda Tua gila usap-usap janggut putihnya Kau masih belum hendak memeriksa kedua orang tuaku? Si pemuda bertanya dengan suara agak keras Apakah dukun sakti tidak akan tersinggung kalau aku melangkahinya lakukan apa yang aku suruh? Jangan perdulikan siapapun Tua gila lalu melangkah ke pembaringan sebelah kanan Tangannya ditempelkan di atas kening raja Terasa hawa panas sekali Lalu dia membungkuk memperhatikan wajah raja Suara meracau si dukun sakti langit tak kambang mendadak berhenti Tua gila melirik Orang tua itu mendengak ke atas Matanya masih terpejam dan rambutnya riap-riapan menutupi wajahnya Ada yang tidak beres dengan makhluk satu ini Aku akan segera mengetahuinya kata Tua gila dalam hati Dia kembali memeriksa keadaan wajah raja Aku bukan tabib, bukan dukun, bukan ahli pengobatan Tapi aku hampir yakin orang ini menderita sakit Akibat racun ular Tua gila berpaling pada datuk pangeran Dan bertanya dengan sangat perlahan Apakah raja pernah dipatuk ular berbisa dipatuk ular si pemuda gelengkan kepala Kau pasti tentu saja aku pasti karena aku tahu betul Kalau begitu izinkan aku memeriksa sekujur tubuhnya Harap kau membantu meneliti Maklum metel, tua ini tidak setajam metel orang seusiamu Maka tua gila lalu memeriksa setiap sudut tubuh, tangan dan kaki raja Dia sama sekali tidak menemukan luka sekecil apapun bekas gigitan atau patukan ular Kau tidak akan memeriksa permaisuritanya datuk pangeran seng putra mahkota Tidak perlu Aku sudah tahu penyakitnya Sama-sama terkena racun ular Antar aku memeriksa isi gentong tanah itu Kedua orang itu melangkah mendekati gentong tanah di sudut ruangan Tiba-tiba dari mulut dukun sakti langit takambang kembali terdengar suara meracau seperti membaca jampal-jampal Ketika tua gila hanya tinggal beberapa langkah saja lagi dari gentong besar Seng dukun mendadak melompat dan tegak menghadang Kepalanya ditundukan Wajahnya tidak kelihatan Lalu terdengar suaranya melengking tinggi Pelanggaran telah terjadi di kerajaan dan istana Sipatoka Orang luar menginjakan kaki di pulau Masuk ke dalam istana tanpa izin aku penguasa kerajaan setelah raja Orang luar telah diminta untuk mengobati raja dan permaisuri tanpa persetujuan aku dukun sakti langit takambang Pantangan telah dilanggar Hukuman akan segera jatuh Mati bagi orang luar dukun sakti langit takambang Datuk pangeran membuka mulut Angkat kepalamu dan lihat padaku perlahan-lahan dukun sakti itu angkat kepalanya Wajahnya tetap saja tidak terlihat jelas karena penuh corengan hitam dan tertutup rambut putih Hanya sepasang matanya kelihatan memandang menyorot ke depan Aku putra mahkota kerajaan Sipatoka Yang sakit adalah ayah dan ibukul aku punya tanggung jawab dan kekuasaan untuk mencari jalan penyembuhan bagi mereka Orang luar ini aku yang membawanya ke sini Orang luar tidak berhak mengobati raja Itu sudah jadi ketentuan persetan dengan ketentuan Kau sendiri selama dua bulan tidak mampu mengobati raja dan permaisuri Penyakit mereka semakin parah hari demi hari dukun sakti berpaling pada tua gila lalu berkata Orang luar, lekas tinggalkan pulau ini sebelum kutuk jatuh atas dirimu Jangan perdulikan orang ini kata Datuk Pangeran pada tua gila Lalu dengan tangan kirinya pemuda itu mendorong dukun sakti hingga terjajar ke samping Tua gila melangkah cepat mendekati gentong Di dinding tergantung sebuah gayung Dengan gayung ini dia menciduk cairan dalam gentong lalu diperhatikan dan diciumnya berulang kali Cairan itu berwarna coklat buta kehitaman Baunya anjir sekali Ketika dia berpaling ke kanan dukun sakti itu tak ada lagi di tempat itu Kemana perginya orang tadi tanya tua gila Jangan perdutikan dia Yang penting apakah kau sudah tahu apa adanya cairan dalam gentong itu Sebelum aku katakan apa adanya cairan ini Lebih baik kau memberi perintah pada prajurit kerajaan untuk mengawasi dukun sakti itu Jangan sampai dia melarikan diri Eh apa maksudmu orang tua cairan obat ini mengandung racun nolar mematikan Takarannya sengaja dibuat emcer hingga orang yang meminumnya akan menemui ajal dalam jangka waktu lama Secara perlahan-lahan berubahlah paras datuk pangeran dari saku celananya dikeluarkannya sepotong bambu Lalu ditiupnya kuat-kuat berulang kali Belasan prajurit kerajaan menghambur masuk ke atas bangunan Datuk pangeran mengatakan sesuatu Mereka cepat tinggalkan tempat itu sambil berteriak hak, huk, hak, huk dan acung-acungkan tombak di tangan masing-masing Orang tua, kau harus membuktikan bahwa cairan dalam gentong ini benar-benar mengandung racun mematikan Kalau tidak terbukti dan ternyata kau menebar fitnah Kau akan ku pancung sebelum matahari tenggelam dalam perjalanan ke sini Aku banyak melihat tikus hutan berkeliaran di tengah jalan Harap perintahkan orang-orangmu menangkapnya barang seekor dan bawa ke sini datuk pangeran kembali meniup peluit bambunya Belasan prajurit berdatangan dengan cepat Setelah mendengar ucapan seng putra mahkota mereka segera pergi Tak berapa lama kemudian lima orang muncul membawa masing-masing seekor tikus hutan Dasar manusia-manusia geblek Diminta seekor di bawah sampai lima tikus kata tua gila mengomel dalam hati Tua gila mengambil seekor tikus yang paling besar Dia memegang binatang ini pada bagian lehernya lalu dipenceknya kuat-kuat Begitu tikus mencicil dan membuka mulutnya lebar-lebar tua gila segera guyurkan cairan dalam gayung ke dalam mulut binatang itu Tikus hutan menggelepar-gelepar beberapa kali Tua gila meletakkan binatang ini di lantai Tikus ini berlari kencang Tapi cuma setengah jalan Dekat tangga menuju ke tingkat bawah tikus hutan ini menggelepar dan terkapar tak berkutik lagi Tua gila berpaling pada datuk pangeran Dukun sakti langit tak kambang Manusia jahanam Dia meracuni raja dan permaisuri teriak datuk pangeran marah Dia kembali tiup peluit bambunya Ketika sembilan para jurid muncul dia segera memberi perintah agar mencari dukun sakti itu dan menangkapnya hidup-hidup Orang tua, kau sudah tahu bad yang diberikan dukun sakti itu ternyata adalah racun untuk dipakai membunuh kedua orang tuaku Yang aku perlukan sekarang adalah ramuan obat untuk menyembuhkan mereka dari balik Pakaian putihnya yang robek tua gila keluarkan sebuah kantong kecil lalu menyerahkannya pada si pemuda Di dalam kantong kain ini ada enam butir obat penangkal segala macam racun Minumkan pada raja dan permaisuri masing-masing satu butir selama tiga hari, aku berterima kasih Tapi kalau kau berhasrat hendak meninggalkan pulau saat ini aku terpaksa menahanmu sampai tiga hari Sampai hari terakhir obat ini diberikan pada kedua orang tuaku Bukah sengaja menahanku karena tidak percaya aku benar-benar memberikan obat penyembuh tua gila melotot Kalau begitu berikan enam butir obat itu Biar aku tenggak semua sekaligus orang tua Jangankah salah sangka Aku menahanmu karena begitu raja dan permaisuri smiuh kami akan mengadakan pesta besar Tanda bersyukur memanjatkan syukur dan terima kasih pada Tuhan tidak perlu pakai segala macam pesta Cukup bersujud padanya dan mengucapkan terima kasih dengan hati yang suci Aku sangat terkesan pada ucapanmu itu orang tua Tapi aku tetap tidak mengizinkanmu pergi Aku ingin agar raja dan permaisuri mengucapkan terima kasih mereka langsung padamu Begitu mereka sembuh, ah, aku mau cepat ternyata malah jadi berlama-lama di tempat ini Gerutu tua gila dalam hati 14 datuk pangeran Raja Mudo melangkah di samping tua gila Pesta besar akan dilangsungkan besok Apa salahnya kau menunggu satu hari lagi? Sulit diduga kapan kau akan kembali ke pulau ini? Tua gila tersenyum Bukan aku, tapi kau yang harus keluar dari pulau ini pangeran Kau masih muda Sebelum menjadi raja kau harus melihat dunia dan mencari pengalaman hidup Seng Putra Mahkota terdiam mendengar kata-kata tua gila itu Sebelum dia sempat menyahuti mereka sudah sampai di hadapan raja dan permaisuri yang duduk di sebuah kursi panjang besar Di hadapan mereka ada sebuah meja kecil Di atas meja ini terletak satu kotak kayu dalam keadaan tertutup Raja kerajaan si patoka memeluk tua gila erat-erat Kami ingin kau tinggal lebih lama di tempat ini Permaisuri bahkan mengusulkan sejak dukun sakti langit tak kambang tidak diketahui kemana raibnya Kau diharapkan akan jadi penggantinya Tuga gila tertawa mengekeh Kalian raja dan permaisuri serta Putra Mahkota sama baiknya Aku mengucapkan terima kasih Tidak, tidak, bukan kau yang mengatakan hal itu Kami yang telah ditolong yang harus mengaturkan ribuan terima kasih sebagai tanda terima kasih yang harap jangan dilihat dari pemberiannya Kami ingin menyampaikan satu bingkisan kecil untukmu Ini bingkisan tanda persaudaraan dari aku, Raja dan Rakyat Kerajaan Pulau Sipatoka Aku Raja Tua Datuk Paduko Intan menyerahkan dengan ta'zim Harapka sudi menerima Lalu Raja yang baru sembuh dari sakit akibat obat yang diberikan tua gila Ku mengambil kotak kayu yang terletak di atas meja Membuka tutupnya dan menyodorkannya pada tua gila Si kakek bungkuk berpakaian putih itu tampak terkesiap Semua orang menyangka dia terkesiap melihat isi kotak Yaitu dua potong besar remas dan sebutir berlian sebesar ibu jari kaki Padahal tua gila terkesiap mendengar nama yang disebutkan seh Raja Raja Tua Datuk Paduko Intan Datuk Paduko Intan Aku pernah mendengar nama itu Tapi lupa di mana dan kapan Raja Tua Datuk Paduko Intan Aku tidak berani menerima hadiahmu Aku menolong tanpa pamrih Bahkan sebelumnya aku telah berbuat kesalahan karena menginjakan kaki ke pulau ini tanpa izin Raja Si Patoka tertawa gelak-gelak Kejadian itu membuat aku lebih membuka mata bahwa kehidupan manusia ini saling berkaitan satu sama lain Segala aturan dan larangan yang keliru akan kupupus habis dari kerajaan Si Patoka Kau tahu putra mahkota malam tadi datang menghadapku meminta izin untuk mengemara barang setahun dua tahun di luar pulau Nah, terimalah bingkisan ini, terima kasih Raja Tua Tapi aku tak dapat menerimanya Aku hanya bisa menyampaikan rasa terima kasih besar atas kebaikanmu Raja Si Patoka geleng-gelengkan kepala Semua orang yang ada di situ tentu saja tak dapat mempercayai kalau si kakek menolak hadiah yang begitu besar Orang tua, aku jadi ingat pada cerita yang pernah ku dengar dari istri pertamaku dulu sebelum dia meninggal dunia waktu melahirkan Dia sering menceritakan kehebatan seorang jago tua berkepandaian tinggi yang adalah ayahnya sendiri Orang tua itu punya sifat aneh yaitu sering menolong tapi selalu menolak apa saja yang diberikan orang padanya Dia begitu mengagumi seng ayah tapi sekaligus juga sangat membencinya Menurut istriku karena ayahnya itulah maka ibunya menderita seumur hidup Dan kau percaya atau tidak, istriku itu seumur hidupnya tidak pernah melihat atau mengenal ayahnya Tua gila mendadak merasakan lututnya bergetar Dia punya firasa taneh Maka dia memberanikan diri bertanya Kalau aku boleh tahu siapakah nama mendiang istrimu itu Raja Tuan Damsuri Getaran di lutut tua gila menjalar naik ke dada Tengkuknya terasa dingin Dia kembali bertanya Apakah kau tahu siapa nama ayah istrimu itu Raja Tuan Kalau aku tidak salah istriku pernah menyebut namanya Aku hanya ingat nama depannya Lupa nama belakangnya namanya Sukat Dada tua gila berguncang keras Parasnya yang pucat seperti mayat itu tampak bertambah pucat Sukat apa aku lupa Menyambung Raja Tuan Dato Paduk Kointan Tapi aku ingat benar beberapa gelar yang diberikan orang padanya Ada yang menyebutnya pendekar gila patah hati Ada yang menggelarinya iblis gila pencabut jiwa Tapi dia lebih dikenal dengan julukan tua gila Keringat memercik dikening tua gila Ya Tuhan apa betul saat ini aku berhadapan dengan menantuku sendiri Suami dari anak yang tidak pernah aku lihat seumur hidupku menggemuruh suara hati tua gila Agaknya kau kurang senang mendengar kisah hidupku di masa lalu Kata Raja Tua Biar kita lupakan situa gila itu Sekarang aku mohon kau menerima hadiah ini Maafkan aku Raja Tua Aku benar-benar tidak bisa menerima pemberianmu ini Biarlah kebaikanmu tetap menjadi pahala yang besar Di hari kemudian Raja Tua menghela napas dalam Kotak kayu itu ditutupnya kembali dan diletakannya di atas meja Dia memandang pada tua gila lama sekali hingga si kakek menjadi kecut Kalau-kalau Seng Raja tahu bahwa dialah tua gila yang disebut-sebutnya tadi Orang tua Jika kau tidak mau menerima hadiah itu Kuharap kau jangan menampik pemberianku yang satu ini Raja Tua berkata sambil berpaling pada istrinya Permaisuri kerajaan si Patoka menanggalkan sebuah kantong kecil yang tergantung diinggangnya Lalu diserahkannya pada suaminya Raja Tua membuka kantong itu Dari dalam kantong dikeluarkannya sebuah kotak kecil terbuat dari perak Dia membuka kotak sambil melangkah mendekati tua gila Dari dalam kotak diambilnya seuntai kalung perak bermata Sebuah batu hijau yang redup dan buruk bentuknya Barang ini bernama kalung permata kejora Bentuknya buruk tapi mengandung kekuatan dan khasiat kesaktian luar biasa Kalung ini diberikan oleh Ibu Andam Suri kepada puterinya itu melalui seseorang disertai pesan bahwa dia harus mencari tua gila dan membunuhnya dengan kalung ini Hanya kalung ini yang bisa menewaskan orang tua penyebab segala derita dan penimbul segala bala itu tua gila ternganga Sepasang matanya yang tebar memandang tak berkesip Dalam hati dia berkata Aku pernah mendengar riwayat kalung ini Kukira hanya cerita kosong belaka tetapi kini aku berhadapan dengan kenyataan Orang tua, kulihat kau diam saja Apakah kau juga menolak menerima barang pusaka sakti ini tua gila mendehem beberapa kali Aku orang tolol Bagaimana membuktikan kalung ini memiliki kekuatan dan khasiat serta kesaktian seperti yang kau katakan itu Rajot tuho aku memang tidak pernah membuktikannya Tapi aku percaya pada kesaktian yang dimilikinya Jika kau tidak percaya silahkan kau pegang kalung ini Rajot tuho lalu menyerahkan kalung perak bermata batu hijau itu kepada tua gila Si orang tua segera mengambilnya Tapi dia berseru kaget Begitu kalung dan matanya berada dalam genggamannya dia merasa seolah memegang sebuah batu raksasa Tak ampun lagi tubuhnya tertarik daya berat luar biasa dan terbanting ke lantai Kalung permata kejora jatuh di depan kakinya Tua gila mengerenit menahan sakit Telapak tangannya terasa pedas seperti terbakar Kedua lututnya seolah remuk Sekarang apakah kau percaya pada kesaktian yang terkandung dalam kalung itu Tua gila meringis dan mengangguk Kalau begitu harap kau ambil kalung itu kembali dengan tangan gemetar Tua gila mengambil kalung yang tercampak di lantai Astaga! Kalung itu kini ternyata ringan sekali dan dengan mudah diangkatnya Lalu dia berdiri Rajot tuho mengambil kalung itu dari tangan tua gila Memasukkannya ke dalam kotak perak Setelah itu kotak perak dimasukkannya lagi ke dalam kantong kain Dan akhirnya kantong kain diserahkannya pada tua gila Orang tua, dengar baik-baik Aku meminta bantuanmu untuk mengembalikan kalung permata kejora itu pada ibu mendiang istriku Tua gila jadi terbelalak Tapi karena matanya memang sudah lebar maka tidak ada yang memperhatikan kelainan wajahnya Perempuan itu sekarang sudah menjadi seorang nenek-nenek kira-kira seusiamu Namanya Sabayanan Rancak Aku menerap kabar selama bertahun-tahun Mertuaku itu berusaha mencari dan membunuh tua gila Ayah dari anaknya sendiri yang kini jadi musuh besarnya Setahuku dia punya satu kendala besar Tua gila demikian saktinya hingga tidak bisa dibunuh kalau tidak dengan kalung sakti ini Walau kemudian aku menerap kabar bahwa Sabayanan Rancak telah memiliki satu ilmu kesaktian Yang disebut pukulan kipas neraka yang akan sanggup menghabisi tua gila Namun aku merasa mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kalung permata kejora kepadanya Nah, maukah kau menolong aku mencari perempuan itu dan menyerahkan kalung ini padanya tua gila tak bisa menjawab Bernapas pun rasanya dia jadi merasa kecut Sabayanan Rancak telah menjadi musuh besarnya yang kini tengah mengejarnya dan ingin membunuhnya dengan segala kaya Sekarang Rajo Tua meminta dia menemui si nenek untuk menyerahkan kalung permata kejora itu Urusan gila Apa aku jelaskan saja terus terang padanya bahwa aku adalah si tua gila itu sobatku orang tua Kau dulu menjawab permintaanku Bersediakah kau menolongku mencari Sabayanan Rancak lalu menyerahkan benda pusaka sakti ini padanya Rajo Tua Kau adalah menantu Sabayanan Rancak Mengapa tidakkah saja yang pergi mencari dan menyerahkan benda ini Ujar Tua gila berusaha mencari jalan untuk melepas diri dari tugas gila itu Di kerajaan Pulau Sipatoka ini kami punya aturan yang tak boleh dilanggar Siapapun yang jadi raja tidak boleh meninggalkan pulau dengan alasan apapun Kalau begitu mengapa tidak puteramu yang gagah ini yang melakukan Rajo Tua Datuk Paduko Intan tersenyum dan gelengkan kepala Dia masih terlalu muda Dunia luar apalagi yang disebut rimba persilatan penuh dengan seribu satu macam tipu daya yang bisa menimbulkan bencana Aku tak ingin terjadi apa-apa dengan putera mahkota kerajaan Sipatoka Lain dengan kau Kau tentu manusia penuh pengalaman dan sanggup menghadapi segala macam tangkal Tua gila menarik napas dalam Bagaimana lagi caraku menolak pikirnya Tiba-tiba Datuk Pangeran Rajo Mudo mengambil kantong kain berisi kotak perak dari tangan raja Lalu memasukkannya ke dalam genggaman tangan kanan Tua Gila Lalu pada ayahnya pemuda ini berkata Raja, sahabat kita telah bersedia membawa kalung itu Tak ada yang perlu kita risaukan lagi Terima kasihku orang tua Kata Rajo Tua pula Mampus akui keluh Tua Gila dalam hati Rajo Tua Bagaimana kalau aku tidak berhasil menemukan sarainan rancak Atau siapa tahu dia sudah meninggal Jika dalam 300 hari kau tidak berhasil menemui perempuan tua itu Kalung permata kejora menjadi milikmu Jawab Rajo Tua yang disambut Tua Gila Tanpa rasa gembira sama sekali Setelah menghela nafas panjang sekali lagi Tua Gila lalu meminta diri Rajo Tua Datuk Paduko Intan dan Permaisuri Jika diizinkan selagi hari masih pagi Aku ingin minta diri untuk meneruskan perjalanan Kami melepas kepergianmu dengan rasa sedih tapi juga suka cita Selamat jalan sahabatku Setiap saat kau suka kau boleh datang ke pulau kami ini Putera mahkota dengan segala kebesaran akan mengantarkanmu sampai naik perahu Kami telah menyediakan satu perahu yang lebih besar untukmu Lengkap dengan pakaian untuk bersalin dan makanan Terima kasih Terima kasih Kata Tua Gila dengan tersenyum walau hatinya sangat galau dan pikirannya sangat kacau Setelah menjura dua kali dia memutar tubuh Baru tiga langkah berjalan tiba-tiba terdengar Rajo Tua berseru Orang tua sahabatku kau belum memberi lau kami siapa namamu Tua Gila tercekat Hentikan langkah Selaka bagaimana aku harus menjawab dia batuk-batuk beberapa kali Sahabatku ah Oh 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 harap maafkan sampai aku lupa memberitahu nama Namaku Wiro Sableng Jawab Tua Gila senaknya Entah pikiran apa maka meluncur saja lidahnya menyebutkan nama murid sento gendeng itu Wiro Sableng mengulang Rajo Tua Kami akan mengenang namamu selama hayat di kandung badan Tua Gila menjura sekali lagi lalu cepat-cepat meninggalkan tempat itu Diiringi oleh Datuk Pangeran Rajo Mudo Hampir seluruh penghuni pulau itu memenuhi pantai melepas kepergian Tua Gila yang mereka kini kenal dengan nama Wiro Sableng Semua mereka membawa ranting-ranting berdaun dan melambai-lambai-lambai kan daun itu Begitu perahu yang ditumpangi Tua Gila bergerak menjauhi pantai Hak, huk, hak, hu Wiro 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 Sableng seruan itu mengema di tepi pantai tiada henti-hentinya sampai akhirnya perahu lenyap Beberapa kali ditepuknya keningnya Bekas lukahan taman ekor buaya dipelipis dan pipinya terasa mendenyut kembali Bagaimana aku harus menghadapi urusan Gila ini pikirnya Lalu menarik napas panjang berulang-ulang Angin bertiup menghembus layar perahu Perahu meluncur lancar di permukaan laut berombak tenang Tanpa setau Tua Gila, di dalam laut, sesosok tubuh yang sejak tadi bergelantungan di dasar perahu perlahan-lahan bergerak ke arah haluan Terima kasih telah menonton